Serial Pendekar Mabuk 007 Utusan Siluman 7 Nyawa 1. Sebelum berangkat ke Puri Gerbang Surgawi, tempat kediamannya Agustidiyah Sariningrum yang menjadi kekasih idaman Suto, pendekar mabuk murid Sigilatowak itu menyempatkan diri untuk singgah ke Jurang Lindu. Kali ini ia terpaksa tidak bisa meninggalkan Dewa Racun, orang kepercayaannya Agustidiyah Sariningrum yang ditugaskan menjemput dan mengawal Suto Sinting. Tetapi, Dewa Racun agaknya tahu diri dalam hal ini. Tem, tem, temulah gurumu, agak, aku akan menunggu di luar gua. Agak, aku tidak perlu ikut masuk. Baiklah. Aku tak lama Suto cepat tinggalkan orang kerdil berpakaian putih-putih dari jenis kulit binatang berbulu itu. Curahan air terjun yang deras ditembusnya masuk dengan satu kelebatan secepat kilat. Jaas. Mulut gua yang ada di balik curahan deras air terjun itu dipakai mendarat sepasang kaki pendekar mabuk yang kokoh. Jika bukan orang berilmu tinggi, tak mungkin bisa menerabas tembus curahan air sebegitu besarnya dari jarak lompat lebih 18 langkah. Apalagi tanah di mulut gua itu licin oleh lumut, sudah pasti akan membuat orang yang tidak mempunyai ilmu peringan tubuh akan tergelincir. Sudah kau selesaikan urusanmu, Suto. Kehadiran Suto disambut oleh seorang berpakaian serba hijau yang tidak mengenakan jubah. Jubah kuningnya itu tampak digantungkan pada salah satu sisi dinding gua. Orang tua berambut panjang beruban itu tak lain adalah si gila tuak, guru Suto Sinting. Maksud guru, urusan yang mana Suto ganti bertanya sambil langkahkan kaki mendekati gentong tuak. Pertarunganmu dengan manusia Sontoloyo apa sudah kau selesaikan? Sudah, guru. Bagus. Sebab, menang atau kalah sebuah pertarungan tak boleh ditolak oleh seorang pendekar. Dengan keralici atau ksataya, janji pertarungan tanding laga tetap harus dilaksanakan. Saya paham, guru. Tak jauh dari gentong-gentong tuak itu, seorang perempuan cantik yang anggun dan bijaksana duduk memandangi Suto. Perempuan yang mengenakan pakaian biru muda dengan jubah tipis sutera warna kuning itu sunggingkan senyumnya saat Suto menuang tuak ke dalam bumbung sambil melirik kepadanya. Apakah dirgo mukti, si manusia Sontoloyo itu tewas di tanganmu, Suto tanya perempuan itu yang tak lain adalah Betari Ayu? Tidak, ia dirobohkan oleh muridmu sendiri, Nyai Betari. Muridku Betari Ayu berdiri dengan rasa kaget. Muridku yang mana? Selendang kubur. Ya, dia bergabung dengan perimalam dan perawan sesat. Bergabung dengan perawan sesat. Aneh sekali. Mereka bertiga yang memprakarsai pertarungan di Bukit Jagal. Mereka bertiga ingin membunuhku setelah terlebih dulu tenagaku dipancing agar terkuras dengan melawan manusia Sontoloyo. Mereka berjanji kepada manusia Sontoloyo akan sanggup menjadi istri si Sontoloyo itu, apabila Sontoloyo bisa mengalahkan aku. Seorang temanku mengetahui rencana itu, lalu ku buat kelicikan lain juga untuk menjebak mereka bertiga. Sontoloyo ku biarkan menang, tentu saja mereka bertiga jadi kebuakan dituntut janjinya oleh Sontoloyo. Akhirnya mereka bertiga yang bertiga yang bertarung melawan Sontoloyo, bakal serial pendekar mabuk dalam episode pertarungan di Bukit Jagal. Si gelatuak perdengarkan tawanya yang mirip orang menggumam. Kemudian ia ajukan tanya, apakah Sontoloyo menang? Tidak, kakek guru jawab Suto sudah terbiasa memanggil gurunya dengan sebutan kakek, karena Suto diambil murid sejak berusia 8 tahun, bakal serial pendekar mabuk dalam episode bocah tanpa pusar. Suto lanjutkan kata, dirgo mukti atau si manusia Sontoloyo itu terluka parah, nyaris mati di tangan tiga perempuan itu. Tapi Mawar Hitam datang dan segera mengambil tubuh dirgo mukti kemudian membawanya pergi ke pulau hantu. Mawar Hitam tanda seru gumam nyai betari ayu. Ada kecemasan terbayang di wajahnya yang cantik itu. Dia masih punya dendam padaku, juga kepada bibi guru, Suto palingkan wajah kepada si gelatuak yang punya nama asli kisah bawana. Hati-hatilah jika ketemu dia, kata si gelatuak. Dia bukan saja berilmu tinggi, tapi punya banyak kelicikan. Saya mengerti, guru. Kau tak perlu mengejarnya ke pulau hantu. Di sana banyak jebakan maut yang mematikan. Kalau kau ingin menghadapi dia, pancing dia supaya keluar dari pulau hantu dan lawanlah di tempat lain. Itu pun kalau memang terasa perlu. Baik, guru. Betari ayu bertanya, lalu, apa alasannya ketiga perempuan itu ingin membunuhmu? Aku kurang jelas, nyai betari. Tapi aku punya kemungkinan, barangkali saja mereka sakit hati sebab cintanya tak pernah kehiraukan. Si gelatuak terkekeh dalam tawa pelannya. Perempuan bisa lebih ganas dari seekor singa lapar jika sudah berurusan tentang cinta. Tapi bisa selembut sutra jika bisa mengendalikan cintanya, timpal betari ayu. Kemudian, si gelatuak makin terkekeh. Guru, saya datang menemui guru hanya sekadar untuk pamit. Saya hampir menemukan siapa perempuan yang bernama dia Sariningrum itu. Di mana tinggalnya pun saya sudah tahu. Sekarang saya akan berangkat ke Pulau Serindu untuk menemuinya. Si gelatuak melayangkan pandang ke arah betari ayu yang mulai berwajah sendu. Si gelatuak tahu, di dalam hati betari ayu tersimpan duka kala Suto sebutkan nama dia Sariningrum. Karena, si gelatuak pun tahu bahwa betari ayu menyimpan rindu dan cinta untuk Suto Sinting. Tapi agaknya betari ayu lebih berjiwa mengalah dan tak mau memperlihatkan rasa kecewanya. Guru, apa saran guru untuk perjalananku ke Pulau Serindu? Menurut kabar dari peramal pikun, guru sebenarnya banyak tahu tentang calon jodoh saya itu, tapi selama ini guru tidak pernah bilang apa-apa pada saya. Jika guru berkenan, tolong ceritakan sedikit tentang dia Sariningrum, guru. Kepala berikat kain merah itu menggeleng. Gelatuak ucapkan kata dengan pelan, sangat berwibawa dan bijak sikapnya. Betari ayu lebih banyak tahu tentang dia Sariningrum daripada aku. Tanyakan saja padanya. Cepat-cepat pendekar mabuk palingkan wajah dan lemparkan pandangan tajam kepada betari ayu. Dahipun dikerutkan tanda heran dan terperanjat, sebab selama ini betari ayu tak pernah mau bicarakan tentang dia Sariningrum. Jika benar betari ayu tahu banyak tentang dia Sariningrum, mengapa selama ini ia rahasiakan hal itu di depan pendekar mabuk? Betari ayu tak berani membalas tatapan Suto. Pandangan mata pendekar mabuk bagaikan menyimpan segunung cinta dan daya pikat yang luar biasa, sehingga betari ayu tak mau terjerat perasaannya terlalu dalam. Ia palingkan wajah ke arah lain sewaktu Suto ajukan tanya, benarkah kau banyak tahu tentang dia Sariningrum? Karena gurumu sudah buka rahasia, terpaksa aku tak bisa berpura-pura lagi, jawab betari ayu. Pendekar mabuk langkahkan kaki dua tindak ke depan betari ayu. Sengaja ia berdiri di depan wajah cantik itu supaya ia bisa menatap lekat-lekat wajah perempuan yang selama ini menyimpan cinta dan kasih sayang kepadanya itu. Nyai, ucap Suto dengan lembut, katakanlah apa yang kamu tahu tentang kekasihku itu. Katakanlah apa adanya, Nyai. Terdongak sedikit wajah betari ayu. Dipaksakan diri memandang wajah Suto sambil ucapkan kata, dia Sariningrum adalah adikku. Hah tanda seru terperangah mulut pendekar mabuk seketika. Terbelalak mata pemuda tampan itu, dan mematunglah ia di depan betari ayu. Debar-debar jantung Suto seakan ingin meledak menjebol dada demi mendengar jawaban dari mulut berbibir manis milik Nyai betari ayu itu. Saat kau sebutkan nama adikku, saat kau mengigau dalam sakitmu memanggil-manggil nama adikku, hatiku pedih sekali, Suto. Perih, tapi juga bangga. Aku tahu kau sangat mencintai adikku walau belum pernah bertemu di alam nyata, kecuali di alam mimpi dan di alam semadimu. Tapi aku percaya, kau punya cinta yang tulus kepadanya. Itulah sebabnya aku tak banyak menuntut dari cinta yang tumbuh di hatiku, Suto. Karena aku tahu, hatimu itu ingin kau persembahkan kepada adikku sendiri. Aku hanya bisa merawat cinta untuk diriku sendiri, dan membagikan kasih sayang kepadamu yang jauh lebih dalam dari seluruh kasih sayang yang pernah ada. Mengapa kau tidak pernah mengatakannya padaku, Jai? Kau tidak mudah percaya. Kau akan tuduh aku mempengaruhi jalan pikiranmu. Kau akan anggap aku berdusta. Dan yang terakhir, kau bisa benci padaku karena salah duga. Aku tak ingin kau benci, Suto. Aku juga tak ingin membencimu. Karenanya, semua ku pendam dan ku jadikan rahasia pribadi buat diriku sendiri. Saat ucapkan kalimat terakhir, Nyai Betari Ayu tundukkan wajahnya. Ia menggigit bibirnya sendiri, bak menahan luapan rasa yang tak mampu terucap lewat kata. Nyai, Suto ingin ucapkan sesuatu, namun ia tak mampu menyampaikannya. Kerongkongannya bagai tersekat gumpalan rasa yang tak tahu apa namanya. Betari Ayu mengangkat wajahnya pelan-pelan. Tangannya menggunggam pundak Suto sambil ucapkan kata, Pergilah. Berangkatlah ke Puri Gerbang Surgawi. Temui dia dan sampaikan salamku kepadanya. Kabarkan keadaanku baik-baik saja. Suto makin tak tahu harus bilang apa melihat kebijakan begitu agung dari Nyai Betari Ayu. Ia hanya pandang gurunya, dan si Gilatewak cepat menambahkan. Hati-hati, kau pasti akan berhadapan dengan siluman tujuh nyawa. Dahi Suto berkerut. Siapa siluman tujuh nyawa itu, guru? Gilatewak hanya memandang Betari Ayu, lalu memberi isyarat dengan anggukan kepala pelan sekali, hampir tak terlihat oleh Mati Suto. Setelah melihat isyarat itu, Betari Ayu pun tuturkan kata sebagai jawaban pertanyaan Suto tadi. Nama aslinya Durmala Sanca, murid seorang pendeta Tibet, ia penguasa Laut Tenggara. Usianya sudah 100 tahun, tapi masih kelihatan seperti berusia 50 tahun. Durmala Sanca orang berilmu tinggi. Jarang menginjakan kakinya di Tanah Jawa jika tidak ada urusan penting. Salah satu ilmu kesaktiannya adalah, bisa berubah wujud menjadi tujuh rupa yang berbeda-beda. Itulah sebabnya ia mendapat julukan di kalangan rimba persilatan sebagai siluman tujuh nyawa. Apakah kakek guru pernah bertemu dengan nyatanya pendekar mabuk kepada si Gilatewak? Secara berhadapan belum pernah, ia selalu menghindari pertemuan denganku. Antara aku dan dia tidak punya persoalan apa-apa. Tapi dengan bibi gurumu, Bidadari Jalang, dia pernah bentrok dan hampir saja tewas di tangan Bidadari Jalang. Sejak itu ia tak pernah muncul lagi. Suto Sinting angguk-anggukan kepala. Lalu, ia alihkan pandang kepada Betari Ayu, dan lontarkan tanya, Lantas, apa hubungannya dengan dia Sariningrum? Sejak masa mudanya, ia mengejar-ngejar adikku. Dia ingin memperistri adikku, tapi adikku menolak dan mengadakan perlawanan. Sampai akhirnya, dia Sariningrum terkena satu pukulan darinya yang bernama pukulan Chandra Badar. Apakah pukulan itu berbahaya? Sampai sekarang masih berbahaya dan tetap bersarang di tubuh adikku. Pukulan Chandra Badar itu membuat adikku bagai tahanan yang terkurung, tak bisa keluar kemana-mana, kecuali di lingkungan istananya. Mengapa bisa begitu? Pukulan Chandra Badar membuat tubuh adikku terbakar jika terkena sinar matahari, cahaya rembulan, atau cahaya bintang. Jadi, baik siang maupun malam, dia Sariningrum tidak bisa keluar dari istananya. Karena cahaya kunang-kunang pun bisa membuat tubuhnya terbakar. Semua cahaya yang bersifat alam, akan membakar tubuhnya sebelum pukulan Chandra Badar itu dibuang atau ditawarkan dari tubuh adikku. Itulah sebabnya ia tak pernah berkunjung kemari untuk menemu iku. Hanya sekali tempo saja aku ke sana menengok keadaannya. Bukan hanya pendekar mabuk yang terkesiap mendengar penjelasan itu, tapi si Gilatwak pun jadi kerutkan dahi, matanya tajam memandang Betari Ayu. Lalu, sebelum Suto Sinting bicara, Gilatwak mendului berkata kepada Betari Ayu. Mengapa kau tak pernah ceritakan padaku tentang Chandra Badar itu, Betari? Aku malah baru mendengarnya saat ini. Urusan ini terlalu pribadi, sehingga tak enak jika harusku beberkan pada orang lain, jawab Nyai Betari Ayu. Rupanya keadaan Diyah Sariningrum yang diceritakan Betari Ayu membuat panas hati si Gilatwak. Baik Nyai Betari Ayu maupun Diyah Sariningrum adalah teman baik semasa muda si Gilatwak. Usia mereka sebenarnya seimbang, hanya bedanya Betari Ayu dan Diyah Sariningrum menguasai ilmu kecantikan abadi sehingga kelihatan tetap muda dan cantik, seperti yang dialami oleh Bidadari Jalang, Nyai Lembah Asmara, dan beberapa tokoh tingkat tinggi lainnya. Merasa teman baiknya dalam keadaan dilukai oleh Durmala Sanca, si Gilatwak pandangkan matuk ke arah luar mulut gua. Pandangannya kaku, dingin. Tangannya menggenggam kuat, giginya menggeletuk menahan geram. Lalu, terdengar suaranya yang sangat berwibawa di telinga pendekar mabuk. Suto, cepat berangkat. Bebaskan kekasihmu itu dan hancurkan siluman tujuh nyawa. Baik, guru jawab pendekar mabuk tegas dan bersikap patuh. Saya pamit sekarang, guru. Ya, saya pamit, Nyai. Tunggu, cegah Nyai Betari Ayu, membuat Suto menghentikan langkahnya yang sudah sampai di mulut gua, juga membuat si Gilatwak kerutkan dahi dalam menatapkan pandangannya. Bawalah cincin ini. Kau yang berhak memakainya, Suto. Bukan aku Nyai Betari Ayu melepaskan cincin pusaka manik intan yang mempunyai kekuatan sangat dasyat itu. Tempo hari pendekar mabuk mengenakan di jari Betari Ayu sebagai sikap berjaga-jaga dari serangan mendadak, karena pada waktu itu Betari Ayu dalam keadaan terluka. Sebenarnya aku ingin menitipkan cincin ini padamu sebagai ganti diriku menjaga keselamatanmu, Nyai. Tidak, Suto. Aku tidak berhak memakai cincin pusaka ini. Kau lah yang berhak memakainya, karena cincin ini milik bibi gurumu, Bida Dari Jalang. Si Gilatwak segera menyahut, simpan saja di dalam bumbung tuakmu. Tuak itu akan semakin mempunyai kekuatan dasyat jika dipakai merendam cincin itu, Suto. Baik, Guru. Jika keadaan sangat memaksa, kau masih bisa memakai dan menggunakannya. Baik, Guru. Saya paham. Suto, Betari Ayu meraih tangan pemuda tampan itu. Ingatlah, kita saling menyimpan kasih sayang, tapi berikan cintamu kepada adikku setulus mungkin, dan kumohon jangan sakiti hatinya. Tidak akan aku melukai hatinya maupun kulitnya. Bahkan bayangannya pun tak berani sembarangan kuinjak. Senyum manis mekar di bibirnya Ibetari Ayu. Senyum manis itu berbaur dengan rasa iba, cinta, sayang, dan kebahagiaan. Pendekar mabuk melirik gurunya sebentar. Tapi karena sang Guru tidak palingkan pandang, walau sudah ditunggu sekian lama, maka pendekar mabuk nekat mencium pipinya Ibetari Ayu. Setelah itu, pendekar mabuk jadi malu melirik gurunya sendiri dan berkata pelan, Maaf, Guru. Teruskan hanya itu jawaban si gila tuak, lalu balikan badan dan melangkah ke gentong tuak. Pendekar mabuk baru akan mengulangi kembali kecupannya tadi, namun si gila tuak segera menoleh kaget. Dari sana ia membentak keras, yang ku maksud, teruskan langkahmu. Oh, HMM, ia, Anu, maaf, Guru Suto kaget dan jadi gelagapan. Lalu, dengan cepat ia melesat pergi tinggalkan mulut gua. Si gila tuak memandangi kepergian muridnya sambil geleng-gelengkan kepala dan menggumam. Dasar Murid Sinting 2. Satu hal yang belum diketahui secara pasti oleh Suto, yaitu dengan apa ia harus pergi ke Pulau Serindu, yang konon jauh letaknya dari Tanah Jawa. Kam, Kam, kamu tidak usah khawatir, Suto. Aku sudah siapkan P, P, E, Per, Perawan. Hush, bukan. Akaka, aku sudah siapkan perahu untuk perjalanan kita ke sana. Perahu itu ku gunakan waktu kemari dan ku simpan di tempat yang yang amem, am, ampuh. Aman sentak Dewa Racun. Setiap Suto mendengar romongan Dewa Racun, ia selalu merasa capek sendiri melihat orang kerdil itu tengah-engah dalam bicaranya. Kadang Suto tak ingin mengajak Dewa Racun untuk bicara, tapi orang kerdil berkepala botak bagian tengahnya itu justru memancing percakapan. Kadang pendekar mabuk merasa tak sabar jika bicara dengan Dewa Racun yang gagap itu. Kadang juga merasa kasihan jika Dewa Racun harus banyak bicara. Tapi si kerdil bersenjata panah pendek itu agaknya tersinggung jika tidak diajak bicara. Ap, apa, apakah kita mau mampir dulu ke pondoknya Renggono? Tanya Dewa Racun dalam perjalanan menuju pantai. Siapa itu Renggono? Nama aslinya Pee, Pee, Pramalpikun. Menurutmu sendiri bagaimana? Apakah kita perlu mampir ke sana dulu atau langsung ke pantai tempat perahumu disembunyikan? Per, 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 perasaanku tak enak sejak tadi. Ada baiknya kalau kita mam, ma'am, ma'am. Kamu itu lapar atau bagaimana? Kok ma'am, ma'am, terus? Maksudku, mam, mampir ke peramalpikun Dewa Racun bersungut-sungut merasa dilecehkan. Pendekar mabuk tertawa sambil tepuk-tepuk pundak Dewa Racun, menenangkan perasaan Dewa Racun agar tidak tersinggung. Baiklah, kalau memang kau punya perasaan tak enak, aku tak keberatan untuk mampir ke pondoknya Renggono sekalian aku mau pamitan sama dia. Pondok persinggahan peramalpikun terletak di tepi sungai yang sunyi, rimbun oleh pepohonan sekitarnya. Tepatnya, pondok itu terletak di kaki sebuah bukit tanpa nama. Enak untuk mengasingkan diri, juga enak untuk berlatih ilmu. Peramalpikun bukan orang dari golongan hitam. Tapi ia mempunyai adik yang termasuk dalam golongan hitam, yaitu Chadaspati, murid dari malaikat tanpa nyawa yang sudah dibunuh oleh si Gilatuak, sebelum Suto menjadi muridnya. Chadaspati sendiri dibunuh oleh Datuk Marah Gadai, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Pusaka Tuakstan. Manusia kurus kering yang sudah tua rentak itu sebenarnya adalah teman baik Dewa Racun. Semasa peramalpikun menjadi muridnya Nyai Gusti Diasari Ningrum, ia berteman akrab dengan Dewa Racun. Sayang sekali, Renggono jatuh cinta pada gurunya sendiri, yaitu Diasari Ningrum dan pernah melawan untuk memperkosanya, sehingga ia diusir dari Pulau Serindu dan dikutuk dengan ilmu yang bernama rentang kutuk, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Pertarungan di Bukit Jagal. Tetapi pengaruh kutukan itu bisa ditawarkan oleh Suto, sehingga peramalpikun yang tidak pernah meramal dan bila meramal tidak pernah tepat itu, lolos dari maut yang mengancam nyawanya. Langkah Suto Sinting tiba-tiba terhenti, tangannya meraih lengan Dewa Racun. Berhentinya langkah pendekar mabuk bikin Dewa Racun kerutkan dahi pertanda merasa heran. Et, ada, ada apa, Suto? Aku melihat mayat di sebelah kanan sana kata pendekar mabuk terbisik. Matanya yang memandang ke arah kanan segera diikuti oleh pandangan metu Dewa Racun. Dengan satu lompatan Suto mendekati pandangan matanya, Dewa Racun juga ikut-ikutan lompat dalam kecepatan tinggi. Wut! Sesosok tubuh terkulai di atas batang pohon yang tumbang. Sesosok tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi. Mayat perempuan itu berpakaian coklat tua ketat tanpa lengan baju. Keadaannya tertelungkup bagi jemuran basah disampirkan di batang pohon. Perempuan bernasib malang itu mempunyai wajah cantik, rambutnya acak-acakan. Suto Sinting tak asing lagi dengan wajah itu, yang tak lain adalah wajah perawan sesat. Karenanya, pendekar mabuk sangat terkejut melihat perawan sesat telah menjadi mayat di situ. Dewa Racun sendiri terperanjat, karena dia tahu perawan sesat adalah salah satu dari tiga kelompok perempuan patah hati. Temannya yang dua adalah selendang kubur dan peri malam. Perawan sesat inilah yang membujuk Suto setengah mendesak untuk tetap hadir dalam pertarungan di Bukit Jagal melawan Dirgo Mukti. Ada apa sebenarnya? Apa yang telah terjadi di sini? Bukankah tempat ini sudah dekat dengan pondok kediaman peramal pikun pikir Suto dalam renungan sejenaknya? Dewa Racun membalikan tubuh mayat itu. Ia terkesiap sejenak melihat permukaan dada perawan sesat hangus bagai terbakar api yang amat dasyat. Di sekitar lehernya ada bilur-bilur luka, dan di kedua lengannya juga ada luka terkoyak bagai sabutan senjata tajam beberapa kali. Dewa Racun memandang mata pendekar mabuk. Pendekar mabuk masih tertegun menatapi keadaan mayat perawan sesat. Lalu, pendekar mabuk melayangkan pandang ke alam sekeliling. Banyak pohon tumbang atau rusak, ada yang kering tapi masih berdiri dengan daun-daunnya yang masih tergantung menempel. Ada bongkahan batu yang tampak pecah dalam beberapa waktu yang lalu. Juga beberapa lubang tanah yang terjadi bagai disemburkan dari kedalaman bumi. Tampaknya habis ada pertarungan hebat di sini, gumam pendekar mabuk seperti bicara pada dirinya sendiri. Tapi Dewa Racun merasa diajak bicara, sehingga ia pun menyaut. Ya, ada pertarungan heb, heb, hebat di sini. Sepertinya belum laam, laam, lama. Bau asap dari benda terbak, bakar masih kurasakan jelas di hidung, hidungku. HMM, siapa orang yang membunuh perawan sesat ini? Setahuku perawan sesat punya ilmu cukup tinggi. Aku pernah menolongnya, aku pernah bersamanya beberapa saat, dan aku tahu sebatas apa tinggi ilmunya. Apalagi dia punya pedang gading yang berkekuatan dasyat. HMM, kemana pedang gadingnya? Tak kulihat ada di sekitar sini. Pendekar mabuk masih terpukau melihat keadaan mayat perawan sesat yang dianggap misterius itu. Tanpa pedang gading, tanpa selendang kubur dan perawan sesat, dadanya hangus sampai pakaiannya pun tampak habis terbakar, matanya masih mendelik saat sebelum dikatupkan oleh Dewa Racun. Padahal Suto tahu, ilmu yang dimiliki perawan sesat bukan ilmu rendahan. Gerakannya cepat sekali, bahkan mempunyai gerak siluman yang bisa melesat cepat pindah tempat di kejauhan sana. Suto pernah adu kecepatan gerak pada waktu itu, bakar serial pendekar mabuk dalam episode Perawan Sesat dan Murka Sangyai. Melihat keadaan seperti ini, pastilah lawan si perawan sesat mempunyai ilmu lebih tinggi lagi. Mungkinkah kedua PE, perempuan temannya itu yang membunuh nyatanya Dewa Racun? Maksudmu selendang kubur dan pemalam? HMM, tidak. Menurutku bukan mereka. Sebab, aku bisa mengukur ilmu mereka berdua dibandingkan ilmunya perawan sesat masih belum seberapa. Masih tinggi ilmunya perawan sesat. Cep, cep, tapi mengapa dia sekarang mati? Pasti lawannya lebih sak, sak, sakti lagi. Ah, jangan ikut-ikutan bi, bicara gagap. Maaf, aku sedikit latah, kata Suto tanpa ada kesan bercanda, berarti dia tadi memang benar-benar latah sebentar karena terbawa gaya bicara Dewa Racun. Di, dia terkena pukulan beracun. Racun itu sangat ga-a-a, ga-ganas, sambil Dewa Racun mengamat-amati mayat itu. Apakah bukan karena pukulan tenaga dalam yang amat tinggi? Ya, me-e, memang. Tapi ada campuran RAA, 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 Racunnya. Lihat bagian bibirnya tampak biru. Itu karena dia mati. Semua mayat bibirnya tampak biru. Tidak, tidak semua. Kulit di sekitar BIP, BIP, bibirnya ini kelihatan biru, dan, dan daging di dalam kuku-kukunya itu juga membiru. Berarti ada, ada racun yang ikut masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin bersamaan pukulan bertenaga tinggi, atau pukulan beracun dulu, baru pukulan yang meng, 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 mengerut. Bukan. Menghanguskan dadanya. Jel, jel, jelek? Jelas. Jelas kematiannya disebabkan pula karena ada RAA, RAA, Raja. Racun sentak Dewa Racun jengkel pada kegagapannya sendiri. Suto diam sejenak, memandangi mayat itu lebih dekat lagi dengan berjongkok kaki. Lalu, ia berkata pada Dewa Racun. Luka di tangannya seperti luka cambuk. Juga di leher dan di bagian perutnya. Lihat, pakaiannya sampai robek seperti habis kena cambuk keras. Ber, 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 dewa racun megap-megap sambil matanya terpejam-pejam. Ber, berarti, ia bertarung dengan orang yang bersenjatakan ciam, ciam, cambuk. Ya. Tapi, siapa tokoh berilmu tinggi yang bersenjatakan cambuk? Menurut cerita perimalam, ia pernah melihat cadas pati bertarung dengan datuk marah gadai dengan senjata cambuk. Cambuk itu milik cadas pati. Tapi, cadas pati sudah lenyap. Mati di tangan datuk marah gadai. Setelah itu, siapa lagi yang punya senjata cambuk? Seingatku tak ada. Ber, ber, beranak. Berarti. Berarti kita harus mencari orang yang bersenjata cambuk. Pasti dialah pembunuh perawan sesat. Kenapa harus mencari orang itu? Aku tidak punya urusan apa-apa. Kematian perawan sesat bukan urusanku. Kali, kali, kalau begitu, sebaiknya kita ting, ting, tinggi? Bukan. Kita ting, ting, ting. Ah, kamu seperti lonceng penjual tuak saja, teng ting, teng ting. Tak jelas artinya. Maksudku, ting, tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja mayat ini kalau memang tak ada urusannya dengan diir, diir, dirimu. Pendekar mabuk diam sebentar. Ada sesuatu yang dipikirkan, seperti mengganjal di hatinya. Dewa racun pandangi wajah Suto yang berpikir. Lama sekali, baru dewa racun ajukan tanya. Et, ada-ada apa, Suto? HMM, tidak ada apa-apa. Mari kita ke pondoknya peramal pikun kata pendekar mabuk, lalu melesat cepat, bagai menghilang dari depan dewa racun. Metu orang kerdil itu jelalatan mengikutinya dengan terbengong heran. Lalu, cepat ia susul Suto sambil membatin dalam hatinya. Mengapa gerakan Suto jadi cepat sekali? Ia seperti terburu-buru. Ada apa? Apakah mau kasih laporan pada Renggono? Mungkin karena kata Suto, Renggono pernah menolong perawan sesat, jadi ia merasa perlu memberitahu Renggono perihal kematian perawan sesat. Dewa racun berhenti jarak sepuluh langkah dari pondoknya peramal pikun. Metu si kerdil berambut jarang itu terbuka lebar tak berkedip melihat dinding terbuat dari anyaman bambu itu jebol dan berantakan. Pondok itu juga jebol bagian atapnya, seperti habis dipakai keluar makhluk yang bisa terbang, atau seperti habis kejatuhan seekor garuda raksasa. Dewa racun segera sentakan kaki dan melesat pergi dari tempatnya menuju pondok itu. Wajah tegangnya memperhatikan Suto yang mencoba masuk ke dalam pondok dengan susah, karena terhalang reruntuhan sebagian atap. Pikun desis Suto dengan metu, tak berkedip, jantungnya berdepak dengan kuat. Di belakangnya segera menyusul masuk Dewa racun yang juga berdesis tegang. Renggono Tubuh Renggono atau peramal pikun yang kurus kering itu terkapar di atas balai-balai bambu bertikar anyaman pandan. Tubuhnya dalam keadaan berdarah di bagian mulut dan telinga serta hidungnya. Melihat letak kaki sebelah masih terkulai di luar balai-balai, berarti peramal pikun baru saja berniat beringkan badan di situ dengan keadaan susah payah. Hal yang membuat metu Dewa racun terkesiap adalah bintik-bintik merah yang memenuhi tubuh peramal pikun. Bintik-bintik itu seperti cacar berdarah, menggelembung kecil dan akhirnya pecah memercikan darah segar. Sedangkan wajah peramal pikun sudah seputih kapas, napasnya sangat tipis, namun masih bisa membuka mati sedikit. Racun cobradesis Dewa racun setelah memandangi bintik-bintik merah di sekujur tubuh peramal pikun, sampai pada bagian daun telinganya juga. Pikun, apa yang telah terjadi? Tanya pendekar mabuk sambil menahan kegeraman di dalam hatinya melihat nasib peramal pikun yang mengenaskan itu. Baru, saja a-a, di-ia, dia pergi, ucap peramal pikun dengan lirih sekali dan susah payah melontarkannya. Siapa? Siapa yang menyerangmu, desak suto? Dewa racun menyahut, renggono, kau pasti ter, terkena pukulan, pukulan racun sengat cobra. Daan, daan, pemilik pukulan itu a-a-de, ada, adalah siluman tujuh nyawa. B, benarkah yang datang menyerangmu a-a-at, ada, adalah siluman tujuh nyawa itu? Peramal pikun makin berat lakan napas. Ada sesuatu yang ingin dikatakannya, tapi sulit sekali keluar. Napas dan suara bagai berdesak ingin lebih dulu keluar dari mulut. Melihat keadaan sudah separah itu, suto cepat-cepat ambil bumbung tuaknya yang sejak tadi tersandar di punggung bagaikan pedang. Suto buka tutup bumbung, dan ia tenggak tuak beberapa teguk, sebagian dipakainya berkumur-kumur di mulut. Lalu, serta merta tuak itu disemburkan ke sekujur tubuh peramal pikun. Buurs, beruus. Ah, 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 peramal pikun gelagapan. Suto tuang tuak ke dalam mulutnya lagi, lalu semburkan kembali ke tubuh peramal pikun. Beruus. Beruus. Buurs. Ah, ah, tubuh peramal pikun mengejang kaku, kepalanya terdongak ke atas dengan matah, tuanya terpejam rapat-rapat. Makin lama dari tiap lubang keluar asap kehijau-hijauan. Peramal pikun mengerang dengan suara tertahan bagaikan orang sekarat. Tubuh kakunya menggeliat-geliat. Asap semakin banyak keluar dari tiap lubang pori-pori tubuhnya. Asap kehijauan itu mengabarkan bahwa aroma sangit, seperti rambut terbakar. Melihat hal itu, dewa racun mundur tiga tindak. Tegang dan merasa aneh melihat apa yang dilakukan pendekar mabuk. Tetapi pendekar mabuk tetap tenang memandang walau ia pun mundur satu tindak. Setelah asap kehijauan membungkus tubuh peramal pikun, asap itu mulai meredah tipis, dan makin lama makin habis. Tapi tubuh peramal pikun tidak sekejang tadi. Tubuh itu terkulai lemas dengan matah, terpejam. Lemas bagai tanpa tulang dan urat sedikit pun. Dewa racun menyangka peramal pikun mati. Tapi melihat dari gerakan dadanya yang turun naik dengan pelan itu, dewa racun yakin bahwa Renggono tidak mati. Hal yang kemudian membuat dewa racun tak berkedip menatap tubuh peramal pikun itu ialah keadaan yang bersih di tubuh itu. Bintik-bintik merah seperti cacar berdarah itu sudah tidak ada. Lengap sama sekali. Bahkan sisa darah yang semula membekas di hidung, bibir, dan telinga, juga lenyap tak berbekas. Peramal pikun bagaikan orang sedang tertidur dalam istirahat tenangnya. Pendekar mabuk sedikit sunggingkan senyum. Wajah cemas silang, berganti kelegaan yang menghadirkan sorot pandangan matlah, teduh. Bahkan ia segera melangkahkan kaki keluar untuk memandang sekeliling tempat itu, sambil melewati dewa racun dan berkata, biarkan ia tidur sejenak. Dewa racun tidak mengucapkan sepatah katapun, karena ia masih terpaku di tempat, terheran-heran melihat ker penyembuhan yang dilakukan pendekar mabuk. Kelihatannya sangat sederhana, tuak diminum, dikumur-kumur, lalu disemburkan. Mudah sekali, tapi sebenarnya punya kekuatan ilmu tinggi. Pengobatan seperti itu belum pernah dilihat dewa racun sebelumnya. Aneh sekali, dewa racun membatin, begitu sederhana tapi punya khasiat yang amat tinggi. Luka itu lenyap tanpa menunggu waktu berlama-lama. Peramal pikun kelihatan kembali segar tubuhnya. Ilmu macam apa sebenarnya yang dimiliki anak muda itu? Dewa racun cepat berkelebat menyusul suto di luar pondok. Pendekar mabuk duduk di atas sebuah batu dengan matu memandang di daunan. Saam, sampai kapan dia, dia siuman? Dia tidak pingsan. Dia hanya tertidur sebentar. Tak lama dia akan bangun. Tapi, suto diam, berkerut dahi, dan melepaskan kerutannya, seakan pasrah pada keadaan. Dewa racun jadi penasaran, lalu ajukan pertanyaan yang mendesak, tapi kena, kenapa? Dia akan lupa padaku. Maks, maksud, maksudmu? Ilmu semburhusada adalah jenis pengobatan yang bersifat sangat gawat. Korban bisa sembuh, tapi dia akan lupa ingatan tentang diriku. Dia tidak ingat kapan bertemu dengan aku. Mengapa bisa begitu? Semburan tuaku membuat ingatan masa lalunya tersapu habis. Terutama ingatan masa lalu tentang diriku. Tapi, penyakitnya pun tersapu habis tak berbekas. Heep, hebat sekali ilmumu. Ah, sekadar ilmu pengobatan biasa, untuk menolong sesama, pendekar mabuk merendahkan diri. Dewa racun geleng-geleng kepala, ia segera duduk di batu depan suto dan bertanya, A.P., apakah ilmu semburhusada bisa untuk, untuk mengobati segala macam luka raaj, raaj, racun? Pendekar mabuk sunggingkan senyum rikuh, namun ia anggukan kepala, ya, bisa. Wah, ilmu ku biis, bisa, bisa kalah. Semua, semua racunku biis, bisa kau tawarkan dengan ilmu semburhus. Hus. Di sini tak ada ayam, tak perlu berhashus, hashus suto terkikik geli. Dewa racun bersungut-sungut. Sebelum dewa racun bicara lagi, tiba-tiba dari pondok root itu muncul peramal pikun, seperti baru saja bangun tidur, ia menguap di depan pintu, dan segera berseri setelah memandang dewa racun. Dewa racun, oh, rupanya kau datang membawa teman baru? HMM siapa namanya? Kulihat anak muda itu cukup gagah dan ganteng. Dewa racun kerutkan dahi, lalu ucapkan kata lirih seperti bicara pada diri sendiri, benar juga apa katamu, sut. Sut-suto. Dia tidak mengenalimu la-a, la-a lagi. Tak apa. Kau bisa membimbing ingatannya dengan menceritakan tentang diriku. Peramal pikun mendekati dewa racun dan suto, tapi ia bersikap tak kenal suto dan merasa baru kali itu melihat suto. Dewa racun segera ajukan tanya, kau sama sekali tak mengenal anak muda ini. Kalau ku kenal namanya, sudah ku sapa dia sejak tadi. Oh, ya, siapa namamu, anak muda? Suto. HMM. Suto? Ya, sepertinya aku pernah dengar, tapi di mana dan kapan? Aku lupa. Maklum sudah tua, sudah waktunya pikun lagi peramal pikun nyengir terkekeh. Dia yang baru saja sembuhkan kamu, Renggono. Sembuhkan aku? HMM Renggono kerutkan dahi mengingat-ingat. Seingatku, aku tadi dapat serangan dari orang tinggi besar menggendong tambang di pundaknya. Tinggi, bes, besar, gendong tambang di pun, pundak? Ya, orang itu serang aku, karena ia tersinggung dengan jawabanku. Dia tanyakan di mana murid si gelatuak, dan aku bilang agar dia cari sendiri di setiap gentong tuak, lalu dia marah. Dia serang aku habis-habisan dan dia itulah yang, yang, yang bernama Dadung Amuk Seladewa Racun. Siapa Dadung Amuk itu? O-O-R-O-R-O-R, orang kepercayaan siluman tujuh nyawa. Pantas kaal, kaal, kalau kau kena pukulan racun sengat cobra. Dadung Amuk gumam pendekar mabuk. Dia cari aku? Untuk apa dan kemana dia sekarang? 3. Kepergian ke Pulau Serindu tertunda karena hati Suto dibuat penasaran oleh dua kejadian aneh, yaitu kematian perawan susat dan penyerangan terhadap diri peramal pikun. Sesuatu yang amat membuat penasaran hati Suto adalah ciri-ciri orang yang menyerang peramal pikun. Kepada Dewa Racun, peramal pikun mengatakan, bahwa orang yang menyerangnya dengan sebuah pukulan racun sengat cobra itu adalah orang yang tinggi, besar, matanya lebar, berkumis tebal melintang, jari-jari tangannya besar, alis juga tebal. Pakainya komprang, baju tak dikancinkan. Menurutku, orang itu bukan bernama Dadung Amuk, kata Suto dalam perjalanan menuju pantai. Aku pernah jumpai orang yang berciri-ciri begitu. Di, di, di mana kamu pernah jumpa orang itu? Di sebuah desa nelayan. Nanti desa itu akan kita lewati. A.P. Apa, apakah dia penduduk asli desa itu? Ya, dia menetap di desa itu jawab Suto memastikan diri. Dewa Racun dan memikirkah jawaban-jawaban Suto. Saat berikutnya ia perdengarkan suara gagapnya lagi, set, set, soet, setauku, Dadung Amuk tidak pernah tinggal menetap di sebuah desa. Ia selalu ikut kemanapun siluman tujuh nyawa pergi, karena ia termasuk tangan kanannya siluman tujuhnya. Nyawa. Ilmunya cukup ting, ting, tinggi, karena ia termasuk murid dari siluman tujuh nyawa. Setauku, kata pendekar mabuk setelah diam sesaat. Orang yang punya ciri-ciri seperti warok, bukan bernama Dadung Amuk, tapi bernama Singobodong. Dan dia tidak punya ilmu sedikit pun. Ia orang luhu. Pendekar mabuk ingat saat ia mengejar peri malam dan masuk ke sebuah desa, di situ ia menemukan sebuah kedai. Suto mengisi tuaknya di kedai tersebut. Tapi ia diganggu oleh penampilan seseorang yang bertubuh tinggi besar, jarinya ibarat sebesar pisang, semuanya mirip dengan orang yang diceritakan peramal pikun. Pendekar mabuk sempat menumbangkan orang itu, dan orang itu bernama Singobodong. Bahkan waktu bermalam di keluarga Krio Suntuk, Singobodong ikut hadir sebagai pendengar saat Suto menuturkan kisah kependekaran para tokoh-tokoh dunia persilatan. Singobodong ikut dalam kelompok orang-orang pengagum Suto Sinting, bakal serial pendekar mabuk dalam episode darah Asmara Gila. Jika benar orang yang ciri-cirinya diceritakan oleh peramal pikun adalah Singobodong, yang mungkin juga bergelar dadung amuk, maka Suto benar-benar terkecoh kala itu. Ia menyangka Singobodong orang polos dan lugu dalam hal keilmuannya, tapi ternyata justru berilmu tinggi dan berbahaya, ia bisa melumpuhkan peramal pikun yang punya ilmu cukup tinggi itu, juga bisa melumpuhkan perawan sesat. Sebab menurut dugaan Dewa Racun, orang yang membunuh perawan sesat itu juga orang yang sama dengan yang telah menyerang peramal pikun. Luka koyak pada beberapa tubuh perawan sesat diduga merupakan luka akibat cambukan, dan Dewa Racun tahu bahwa dadung amuk banyak menggunakan senjata cambuk dalam pertarungannya. Sedangkan setau Suto, Singobodong tidak pernah membawa-bawa cambuk yang berupa tali di pundaknya. Inilah beda gambaran antara dadung amuk dengan Singobodong. Ada apa dia mencariku, sehingga dia membunuh perawan sesat dan melukai peramal pikun tanya pendekar mabuk seakan bicara pada dirinya sendiri. Dewa Racun mendengar dan menanggapinya, Ku, ku, ku rasa, kematian perawan sesat did, tidak ada hubungannya dengan pencarian dirimu. Ku, ku rasa nasib perempuan itu hampir sama dengan nasib peramal pikun. Maksudmu? Per, per, perkelahian itu timbul karena dadung amuk tersinggung, atau merasa jengkel dengan jaa, 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 janda? Bukan. Jengkel dengan jaa, jawaban perawan sesat. Sek, seep, seep. Sebul? Sebab. Sebab, dadung amuk orang yang mudah tersinggung dan cepat marah. Kaal, kaal kalau sedang marah, tak segan-segan membunuh orang walaupun perkaranya ki, kee, kecil. Bukan. Eh, ya, kecil. Perkara kecil bisa bikin dadung amuk bunuh oor, oor, oor. Tanda petik. Orok. Orang sentak dewa racun. Kau tahu banyak tentang diarupanya? Kaka A, kare, karena dia appear, pernah mengamuk di puri gerbang surgawi. A, aku, aku pernah terdesak melawannya. Semakin sangsi hati suto. Jika benar singobodong itu adalah dadung amuk, tak mungkin dewa racun terdesak melawan singobodong. Tapi pengakuan dewa racun itu agaknya bukan pengakuan yang dibuat-buat. Dia bukan orang yang punya kebiasaan menipu. Jika benar dadung amuk itu adalah singobodong, maka wajarlah jika ia mengetahui nama pendekar mabuk. Tapi tidak wajar jika dia mencari suto sampai membunuh perawan susat atau melukai peramal pikun. Langkah pendekar mabuk pun terhenti kembali. Kali ini dewa racun menabrak suto dari belakang, karena dia tidak tahu bahwa suto akan menghentikan langkahnya. Ia sempat mengomel, lain kali kalau mau berhenti kasih tan, tan tanda. Jadi aku tidak menabrakmu. Kita sudah sampai di batas desa yang ku ceritakan tadi. HMM, KAL, kalau begitu, mari kita cari orang, yang, yang kamu bilang dia, ber, bernama singodobong. Singobodong pendekar mabuk membetulkan. Oh, iya, singobodong. Tak usah jauh-jauh mencarinya, kata suto. Kita bisa nongkrong di kedai yang dulu pernah kusinggahi itu. Pasti cepat atau lambat kita bisa bertemu singobodong. Dia suka nongkrong di kedai itu, karena di sana ada jual arak. Singobodong suka minum arak. Kita bisa sergap dia di sana. Sebuah kedai yang dulu pernah disinggahi suto, keadaannya masih sama. Bedanya, dulu kedai itu hanya ditunggui oleh pemiliknya seorang perempuan tua kurus. Sekarang perempuan tua itu bersama suaminya, yang juga kurus badannya. Kedai itu mempunyai bentuk meja yang berkeliling dalam bentuk hurufu. Meja itu panjang dan mempunyai bangku yang panjang pula. Saat suto dan dewa racun tiba di kedai itu, di sana sudah ada empat pembeli, dua di meja yang berhadapan dengan pendekar mabuk dan dewa racun, dua lagi ada di samping depan pendekar mabuk. Seperti biasa, pertama kali yang dilakukan suto adalah pesan tuak untuk ditambahkan ke dalam bumbung tuaknya. Dua pembeli yang duduk berseberangan meja dengan suto selalu cekikikan menertawakan bentuk tubuh kerdil dewa racun. Mereka sebentar-sebentar melirik, berbisik, cekikik-cekikik, sambil menikmati makanannya berlalap, pit. Dewa racun menahan kejengkelan hati, sebab ia tahu dirinya ditertawakan. Bahkan yang berbaju hijau berseru kepada pemilik kedai. Mak, mak, tolong ambilkan kerupuk gendar di depan bocah cilik itu, mak. Sebelum pemilik kedai mengambil kerupuk gendar, dewa racun sudah lebih dulu mengambilkannya, sambil berkata, tak usah merepotkan si mak, ken? Ini kuambil, kuambilkan. T, T, terimalah. Wut. Dewa racun melemparkan kerupuk gendar kepada si baju hijau. Tangan si baju hijau berkelebat menangkap, kelahap. Ia tersenyum menunjukkan ketangkasannya. Terima kasih, nang. Kecil-kecil sudah ringan tangan besok gedenya pasti panjang tangan, hihihi si baju hijau tertawa, temannya si baju hitam juga tertawa. Temannya itu segera memotong kerupuk gendar tersebut, lalu keduanya sama-sama mencaplok kerupuk gendar yang agaknya baru saja digoreng sehingga terdengar kriuk-kriuk. Orang berbaju putih yang ada di depan samping pendekar mabuk itu jadi kepingin dan dia mengambil sendiri kerupuk itu lalu menyantapnya dengan nikmat. Pendekar mabuk diam-diam sudah menaruh curiga pada tindakan dewa racun. Meta pendekar mabuk memandangi wajah dua orang yang sebentar-sebentar cekikikan menertawakan dewa racun itu. Makin lama makin jelas ada perubahan di wajah kedua orang tersebut. Dari pori-pori wajahnya keluar rambut kecil-kecil. Rambut itu makin lama makin cepat bertumbuhnya, sehingga wajah orang itu mulai menghitam samar-samar. Pemilik kedai dan dua orang di samping depan suto itu terperangah melihat perubahan di wajah dua orang itu. Bahkan yang berbaju putih berseru, Ken, Ken, kenapa wajah kalian itu? Banyak rambutnya. Orang berbaju hitam memandang temannya dan berkata, Ya, wajahmu ada rambutnya itu, Min. Yang dipanggil Min juga berkata kepada si baju hitam, Wajahmu sendiri banyak rambutnya, Jo. Lalu, kedua orang itu saling tegang. Mereka mengusap-usap rambut di wajah, mengibas-ngibaskannya, tapi rambut tetap tumbuh dengan cepat. Makin lama makin banyak. Orang itu ketakutan dan panik, ia berdiri dan melepas bajunya. Bajunya digosokkan ke wajah. Tapi pertumbuhan rambut begitu cepat dan semakin lebat. Bahkan bukan hanya di wajahnya saja, melainkan di dada, pundak, lengan, serta sekujur tubuh menjadi berambut lebat. Rambut kepalanya sendiri menjadi meriap panjang. Kenapa kita ini, Jo tanda seru? Oha, gatal sekali. Uhuh, kita jadi seperti monyet, Min. Aduh, gatal sekali rambut-rambut ini. Oh, oh, bagaimana ini, Min? Suasana menjadi gaduh. Kedua orang itu garuk-garuk dan berpola serba salah. Rambut makin menutup sekujur tubuhnya. Mereka jejeritan sambil meraungkan tangis ketakutan. Satu dari mereka lari ke bawah pohon dan menggosok-gosokkan punggungnya dengan batang pohon itu. Temannya pun menyusul, sehingga akhirnya mereka jadi bahan tontonan orang banyak. Mungkin di akar racunan kerupuk gendari yang dimakannya tadi kata orang berbaju merah, yang duduk di samping orang berbaju putih. Yang berbaju putih menyanggah. Ah, ku rasa kerupuk itu tidak ada racunnya. Buktinya aku juga makan kerupuk itu dan tidak tumbuh rambut seperti mereka. Dewa racun tertawa dengan mulut dibekap pakai tangannya sendiri. Pendekar mabuk melirik dan membatin, tak salah lagi dugaanku, pasti dia yang bikin nulah terhadap dua orang itu. Tapi, biar sajalah. Biar dua orang itu belajar untuk tidak menertawakan kecacatan seseorang. Biar kapok mereka. Cuma, diam-diam hebat juga dewa racun ini. Pasti saat ia lemparkan kerupuk tadi, ia sudah salurkan racun di dalam kerupuk yang membuat pertumbuhan bulu kedua orang itu menjadi cepat dan lebat. Ulah dewa racun mendatangkan banyak orang. Mereka menonton kedua orang berbulu itu dengan kasihan dan geli, karena gerakannya menjadi seperti monyet kegatalan. Tontonan itu memancing seseorang untuk datang melihat, dan orang itulah yang ditunggu-tunggu oleh Suto. Dewa racun terkesiap sejenak, lalu berbisik pada Suto, lihat or, or, orang yang baru da'a, da'a, datang itu. Dialah, dialah ya'ah, yang namanya dadung amuk. Suto kerutkan dahi. Setau Suto, orang tinggi besar yang baru datang itu bernama Singobodong, bukan dadung amuk. Dan, di pundaknya tidak ada tambang seperti ciri-ciri dadung amuk. Maka Suto pun membantah. Dia bukan dadung amuk. Dia yang kukatakan tadi bernama Singobodong. Buk, buk, bukan. Dia itu dadung amuk. Ak-a-ak, ak-a-ak, aku pernah ketemu dengan dia. Di, dia pasti mengenaliku, Suto. K-a-al, kalau, kalau tidak percaya, cobalah kau panggil dia. Orang berkumis tebal yang jari-jarinya besar dan mengenakan gelang akar bahar itu tertawa keras melihatulah kebingungan dua manusia berbulu itu. Hua-a, ha-ha-ha-ha. Ini baru tontonan segar, Hua-ha-ha-ha. Dari tempat duduknya di kedai itu, Suto mengambil sebutir jagung rebus yang diambilnya dari kumpulan jagung rebus di atas meja. Biji jagung rebus yang lunak itu disentilkan ke betis orang tinggi besar tersebut. Tas. Biji jagung melesat cepat mengenai betis yang sebesar gedebong pisang. Plik. Ak-a-auh orang tinggi besar itu tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah dalam keadaan terduduk, ia mengerang sambil memegangi betisnya yang tiba-tiba sakit sekali bagai dipatok ular berbisa, ia meraung sambil memaki-maki kesakitan, babi bunting. Siapa yang lempar kakiku pakai batu besar, ha-ha. Kucing kurap. Kambing kudis. Awoh, sakitnya, diamput. Pendekar mabuk berbisik kepada Dewa Racun, kalau dia orang berilmu tinggi, tak mungkin akan meraung kesakitan hanya terkena sentilan jagung rebus. Aneh gumam Dewa Racun sambil memandangi orang besar itu dengan metu, terbengong. Lalu, ia segera bisikan kata pada Suto. Setauku, da. Dadung amup tidak bisa kesakitan seperti itu. APP, AAAP, apalagi hanya kena sebutir jagung, walau kau isi tenaga dalam, terkena tendangan dadanya ser, ser, seribu kali juga tidak akan mengaduh begitu. Itu tandanya dia bukan dadung amuk. Tit, tidak, tidak mungkin. Dia pasti dadung amuk. Aku kenali suara tawanya tadi. Orang-orang yang menonton dua manusia berbulu itu sebagian memandang dan mengerumuni orang besar yang kesakitan dan duduk di tanah. Betis orang itu memar membiru sebesar kelereng. Jelas itu karena tenaga dalam pendekar mabuk yang disalurkan melalui sebutir jagung rebus tadi. Jika tidak dialiri tenaga dalam, tak mungkin bisa membekas biru dan membuat orang tinggi besar bagaikan lumpuh seketika. Tapi, tentu saja tenaga dalam itu tidak berbahaya. Suto Sinting tidak ingin mencelaki orang tak bersalah. Ada apa ini? Suto tampil dengan lagak tidak tahu menahu. Oh, kamu tanda seru. Kebetulan, kakiku sakit sekali, ada yang lemparnya pakai batu besar. Entah siapa orangnya dan entah di mana batunya. Aduh, tolong sembuhkan kakiku ini, sepertinya lumpuh dan tak bisa dipakai berdiri lagi. Mungkin kena kencing kodok, keng, kata Suto dengan kalem. Kemudian betis itu diperiksanya sebentar, dan tiba-tiba ditepuk dengan keras. Plak! Wado ooi teriak orang itu dengan mulut lebar menganga. Teriakan itu justru ditertawakan oleh beberapa orang, karena wajah angker orang tinggi besar itu kelihatan lucu dalam keadaan meraung kesakitan begitu. Kamu ini bagaimana? Kusuruh menyembuhkan malah ditabok. Dasar murid Sinting. Apa begitu perintah gurumu si gila tewak jika harus menolong orang? Maaf, memang begitulah karaku mengobati penyakit seperti ini. Kalau kau tak terima, ku kembalikan lagi penyakitnya seraya Suto angkat tangannya untuk menabok betis lagi. Eh, 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 jangan, jangan. Sudah. Sudah cukup orang itu menggerak-gerakan kakinya. HMMM, kok rasa sakitnya jadi hilang seketika? Tadinya urat kakiku terasa kaku, sekarang jadi lemas, sambil ia sentak-sentakan kakinya ke depan. Plok. Tiba-tiba ada orang yang terkena sentakan kaki itu. Orang itu hanya memekik kecil, lalu mundur. Tidak mengalami luka apapun. Orang besar itu justru mengomel. Lain kali kalau ada orang sedang goyang-goyangkan kaki, jangan di depannya, tahu. Kalau kena begitu bukan salah kakinya. Orang besar itu berdiri, mencoba berjalan mondar-mandir. Bahkan melonjak-lonjak kecil, ia pun akhirnya nyengir kepada pendekar mabuk. Enteng sekali, Suto. Tak ada rasa sakit sedikitpun. Terima kasih atas pertolonganmu, pendekar mabuk. Lalu, dia segera mendekat dan menepuk-nepuk pundak Suto, kapan kau tiba di desa ini? Kapan datangnya, Suto? Pendekar mabuk tidak langsung menjawab, tapi melirik tangan orang itu yang menepuk-nepuk pundaknya. Orang itu cepat-cepat hentikan gerakan tangannya dan menarik tangan sambil cengar-cengir malu. Maaf, bukan maksudku berkurang ajar padamu. Aku gembira sekali kau datang dan tentunya kau menceritakan kisah pertempuran tokoh-tokoh di dunia persilatan, seperti waktu di rumahnya Krios untuk itu, bukan? Apa benar kau yang bernama Singobodong? Oh, ya jelas. Jelas Singobodong busungkan dada. Orang perkasa begini mana ada lainnya kecuali Singobodong. Semua penduduk desa sini tahu kalau orang gagah dan ganteng seperti ini adalah Singobodong. Hahaha. Ayo ku traktir minum kau. Mau minum arak mujolangu atau tuak kebalen. Dewa racun garuk-garuk kepala melihat keakraban pendekar mabuk dengan orang yang disangkanya dadung amuk itu. Di dalam hati dewa racun masih membantah penglihatannya. Tak mungkin dadung amuk seperti ini. Tendangan kakinya yang tak sengaja mengenai orang tadi, membuat orang itu tidak apa-apa. Padahal angin tendangan dadung amuk sudah cukup membuat mulut orang menjadi pecah. Baru anginnya saja begitu, apalagi tendangan langsungnya. HMM, dia sepertinya memang bukan dadung amuk, tapi mataku belum rabun dan belum pikun, aku lihat jelas orang itu adalah dadung amuk. Anehnya dia sangat akrab dengan Suto. Apakah dia mengenaliku juga? Seharusnya dia mengenaliku sebagai orang puri gerbang surgawi, sebab aku pernah bertarung dengannya beberapa waktu yang lalu. Pendekar mabuk mengajak Singobodong duduk di dalam kedai, dan memperkenalkan dewa racun kepada Singobodong. Ini temanku, dewa racun julukannya. Dia orang sakti, berilmu tinggi. Jangan coba-coba menghina kekerdilannya, kau bisa dibuat berbulu seperti kedua orang tadi. Oh, eh, HMM, ya, aku percaya. Aku tak akan menghina. HMM, kau mau minum juga, dewa racun? Pertanyaan itu tak dijawab oleh dewa racun, melainkan ia ganti bertanya kepada Singobodong, Buk, bukankah kamu yang ber, ber, bernama dadung amuk? Bukan. Namaku Singobodong, jawab Singobodong dengan polos, tanpa ngotot sedikitpun. Setahuku kam, kamu dadung amuk, orangnya siluman tujuh nyawa. Singobodong tertawa geli, mana ada siluman kok punya tujuh nyawa? Orang mana dia itu? CJA, yang, jangan berlagak bodoh, dadung amuk sentak dewa racun dengan kegeramannya. Singobodong ketakutan dan segera berlindung di belakang Suto. Kenapa dia galak padaku, Suto? 4. Kalau tidak ditahan Suto, dewa racun sudah melancarkan pukulan tenaga dalamnya ke arah Singobodong. Pukulan itu menyentak begitu saja melalui telapak tangan kiri dewa racun. Karena Suto berada di depan Singobodong, maka pukulan itu dihadang dengan tangan kanan Suto. D. tubuh dewa racun terguncang sedikit, seperti mau jatuh. Tubuh pendekar mabuk juga meliuk sedikit ke belakang. Itu pertanda pukulan tenaga dalam yang dilancarkan dewa racun cukup besar. Setidaknya dapat membuat dada Singobodong memar membiru jika terkena pukulan itu. Suto, mengapa temanmu memusuhiku? Aku tidak menghinanya dan tidak pula meremahkan kesaktiannya. Sumpah. Aku tidak menghinanya sedikitpun. Apa salahku hingga dia memusuhi aku? Tenanglah. Temanku ini tidak suka dengar orang banyak omong. Oh, ya ya ya. Aku akan diam, kata Singobodong kelihatan sangat ketakutan. Dari out mukanya saja sudah dapat diketahui, Singobodong benar-benar ketakutan hingga wajahnya jadi pucat. Dewa racun, ku rasa ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Sebaiknya kita selesaikan dengan baik-baik. Aku masih tidak percaya kalau dia buk, buk, bukan dadung amuk. Aku kenal betul lagak-lagaknya. Ya, boleh saja kau beranggapan begitu. Tapi lihat wajah pucatnya. Dia benar-benar takut padamu. Dewa racun perhatikan kepucatan wajah Singobodong. Yang diperhatikan sedikit tundukan kepala alihkan pandangan dengan perasaan takut. Kemudian, terdengar pendekar mabuk berbisik lagi. Dewa racun, kita cari tempat yang lebih baik untuk selesaikan perkara ini. Baik jawab Dewa racun dengan wajah bersungut-sungut memendam kejengkelan. Pendekar mabuk membawa mereka berdua di perbatasan desa. Di sana ada pohon rindang yang berbentuk seperti payung raksasa. Biasanya pohon itu dipakai meneduh anak-anak pengembala kambing. Tapi kalau itu suasana sepi, tak ada anak-anak pengembala kambing. Mungkin mereka sedang bermain ke pantai yang ada di sebelah utara desa itu. Sebab, sebagian dari penduduk desa itu ada yang hidup sebagai nelayan, ada pula yang bercocok tanam. Yang rumahnya lebih ke utara hidup dengan bernelayan, yang rumahnya lebih ke selatan hidup dengan bercocok tanam atau berternak kambing. Pendekar mabuk berhenti melangkah setelah sampai di bawah pohon besar yang rindang mirip payung raksasa itu. Ia selalu memandang ke arah dewa racun, karena takut kalau-kalau manusia kerdil itu tiba-tiba menyerang Singobodong. Suto, kata Singobodong. Aku sangat senang sekali bisa bertemu denganmu. Aku mencarimu kemana-mana di sekitar pantai tapi kau tidak kutemukan. Aku sangat berharap bisa bertemu dengan kamu. Semula, aku berharap kau izinkan aku ikut kamu kemanapun kamu pergi. Aku sangat kagum pada kesaktian ilmumu. Aku ingin berguru kepadamu supaya punya simpanan seperti yang kau miliki. Tapi begitu aku merasa dimusuhi oleh temanmu ini, aku jadi tak berani ikut kamu. Aku bisa mati dihajar oleh temanmu, yang walaupun kecil orangnya tapi aku tahu ilmunya tinggi. Dari mana kau tahu kalau dia berilmu tinggi pancing pendekar mabuk? Dari caranya memandang diriku, dia tak punya rasa takut sedikitpun. Kalau orang tidak punya ilmu tinggi, dia pasti akan takut memandang diriku yang tinggi, besar dan kelihatannya angker ini. Sederhana sekali Kera berpikirnya, pikir pendekar mabuk tapi ia mempercayai pendapat Singobodong. Ia pun segera berkata kepada Dewa Racun, ku rasakah sudah mendengar sendiri kata-katanya tadi, Dewa Racun. Dia takut padamu. Et, itu, itu hanya pura-pura saja. Ah, aku, aku masih ingin menjajalnya. Dia akan kupaksa agar menunjukkan ilmunya kepada Kit, Kit, kita. Jangan. Itu berbahaya. Dia bisa mati karena pukulanmu tadi. Om, 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 ompong. Omong kosong sentak Dewa Racun. Di, dia bisa menangkisnya sendiri. Kal, kalau, kalau tidak percaya, hiya. Tiba-tiba Dewa Racun sentakan dua tangannya dari atas ke depan sambil kedua kakinya menghentak bumi. Gerakan itu begitu cepat dan mengagetkan Suto Sinting. Penaga dalam dihempaskan dari kedua tangan dan dibarengi oleh hentakan kaki ke bumi. Singobodong yang masih terbengong tiba-tiba terlempar ke belakang tujuh langkah jauhnya. Tubuhnya bagaikan terbang dengan membungkuk ke depan, dan akhirnya jatuh terkapar sambil meraung keras-keras, ia terbatuk-batuk di sana dan memuntahkan darah kental dari mulutnya. Darah itu tak banyak namun membuat Suto cemas. Suto bergegas menghampirinya. Menarik tangan Singobodong hingga terduduk di tempat. Metel orang tinggi besar berkumis melintang itu terbeliak-beliak bagai sedang sekarat. Suto cepat tempelkan tangan kanannya ke punggung orang itu. Hawa murni disalurkan lewat punggung Singobodong. Kejap berikutnya, Singobodong hempaskan nafas panjang-panjang, lalu terengah-engah. Padahal tadi ia tak bisa bernafas dan tersengal-sengal. Aduh, apa salahku, Suto ratapnya dengan nada sangat menderita sekali. Kau bawa aku kemari hanya untuk kasih ksa begini. Sebaiknya aku pulang saja, Suto. Maafkan temanku itu. Dia salah duga. Kau disangka dadung amuk. Dadung amuk, dadung amuk, mukanya kusut itu yang seperti dadung sedang mengamuk gerutu Singobodong. Dadung sama dengan tali tambang. Dewa racun tertegun dia memandangi pendekar mabuk melangkah bersama Singobodong ke arah bawah pohon. Dewa racun hanya membatin, cukup berbahaya pukulanku tadi. Tak mungkin ia biarkan begitu saja. Mestinya ia tangkis walau secara diam-diam. Tapi darah yang keluar dari mulutnya itu menandakan pukulanku kena pada sasaran. Kalau tidak segera ditolong Suto, bisa mati dia. Apakah dia memang bukan dadung amuk? Rasa-rasanya sulit aku mempercayai dirinya bukan dadung amuk. Suto sinting berbisik kepada Dewa racun, ku rasa sudah cukup, jangan kau jajal lagi ilmunya. Dia kosong. Tidak punya ilmu apa-apa. Yang, yang, jangan mudah tertipu oleh permainan liciknya, Suto, balas Dewa racun berbisik. Waktu ku salurkan hawa murni di dalam tubuhnya, aku tidak merasakan getaran membalik sedikitpun. Itu tandanya dia kosong, seperti gentong tanpa isi. Benarkah? Ya, aku bukan ada di pihaknya. Aku hanya ingin mencegah agar jangan terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan korban. Dewa racun tarik napas, mengangkat pundaknya pertanda pasrah pada keputusan Suto sinting. Kemudian ia dekati Singobodong dengan maksud mau minta maaf. Tapi Singobodong bergerak lari ke belakang pohon dengan ketakutan. Gerakannya itu menimbulkan kaget bagi si kerdil Dewa racun, sehingga Dewa racun pasang kuda-kuda dan siap menyerang dengan pukulan jarak jauhnya. Tahan sentak Suto cepat-cepat. Suto, aku mau pulang saja kata Singobodong dengan wajah makin merasa ngeri berada di depan Dewa racun. Jangan bikin dia ketakutan dulu kalau kau mau tahu bagaimana keadaan sebenarnya, kata Suto kepada Dewa racun. Ku, ku pikir dia mau menyerangku, kata Dewa racun dengan tersipu malu. Melihat ada senyum malu di bibir Dewa racun, Singobodong sedikit lega. Ketika Suto memanggilnya, ia pun mendekat. Dewa racun segera berkata kepada Singobodong. Maafkan aku. Kau memang mirip sekali dengan bekas mus, mus, musuhku. Aku merasa tidak bermusuhan denganmu. Kau, kau berkata DDE, dengan sungguh-sungguh. Sumpah. Berani disambar janda terbang atau apa saja, aku bukan musuhmu. Mak, mak, maksudku aku tidak pernah bermusuhan deng, denganmu. Hai. Yang, jangan, jangan ikut-ikutan gagap kamu gertak Dewa racun. Aku bukan ikut-ikutan gagap. Ah, aku, aku takut sama kamu. Pendekar mabuk tertawa geli mendengarnya. Yang satu memang gagap omongannya, yang satu gagap karena gugup. Keringat dingin Singobodong sampai keluar semua karena ia duduk berhadapan dengan Dewa racun yang berdiri. Ia merasa ngeri kalau sewaktu-waktu wajahnya menjadi tempat tamparan atau tendangan orang kerdil itu, sehingga ia gugup menghadapi Dewa racun. Jat, jadi, jadi kamu bukan dadu ngamuk? Buk, buk, bukan. Sumpah. Hahaha. Pendekar mabuk tertawa terbahak-bahak melihat kedua orang itu. Yang satu kecil tapi berani, yang satu besar tapi penakut. Sungguh keadaan yang menggelikan buat Suto. Setelah tawa dan kegelian itu reda, Suto bertanya pada Singobodong, Apakah kau belum pernah mendengar nama dadu ngamuk? Belum, Suto. Apakah di sini ada yang bernama dadu ngamuk? Seingatku, tidak ada yang bernama dadu ngamuk di desa ini. Kal, kalau, kalau orang yang mirip kamu, apa ada di desa ini? Sing. 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 Singobodong? Tidak ada. Tidak ada orang yang mirip aku di sini. Kemudian Singobodong berbisik kepada Suto, aku capek kalau dia ngomong. S-S-S-T Suto mengingatkan, Singobodong segera diam. Cep, tapi, tapi tadi di sana ku dengar kamu mencari-cari Suto Sam, sampai kemana-mana. Apakah benar begitu? Ya, benar. Da, dadu ngamukjuk juga mencari-cari Suto. Apa perlunya dia mencari Suto? Ku rasa berbeda dengan keperluanku mencari Suto, jawab Singobodong. Ap, apa, apa perlumu mencari Suto? Mau, mau berguru jawab Singobodong dengan masih menyimpan rasa was-was, takut dipukul orang kerdil itu. Mie, meng, mengapa kamu mau berguru kepada Suto? Sebab, sebab, sebab Suto sakti. Pendekar mabuk punya ilmu tinggi. Aku kepingin seperti pendekar mabuk. Kalau perlu aku mau cari si gelatuak, dan menjadi muridnya juga, seperti Suto. Ah, aku, aku malu jadi orang besar dan berwajah angker begini, tapi tak bisa mainkan jurus sedikitpun. Ah, aku, aku malu pada diriku sendiri. Plak, jangan ikut-ikutan gagap, nanti aku tersinggung kata Dewa Racun sambil menampar pelan pipi Singobodong. Yang ditampar kaget dan segera menggeser duduknya agak menjauh, sambil mengusap-usap pipinya yang pedas karena tamparan tangan kecil berbobot besar. Pendekar mabuk segera berkata kepada Dewa Racun, Dewa Racun, ada yang ingin ku bicarakan sebentar denganmu. Setelah itu Suto melangkah agak menjauhi Singobodong. Dewa Racun segera mendekati. Suto segera jongkok biar bisik-bisiknya jelas di telinga Dewa Racun, aku punya gagasan untuk membawa serta Singobodong kemanapun kita pergi. Apa, apa mak, mak, maksudmu membawa dia bisik Dewa Racun? Kalau dia bersama kita terus, segala gerak-geriknya bisa kita awasi, sehingga kita tahu apakah dia berpura-pura bodoh atau memang bodoh. Selain itu, kita bisa membatasi gerakan dadung amuk agar tidak melakukan pembantaian terhadap siapapun, kalau memang ternyata Singobodong adalah dadung amuk. HMM, ya, ah, ak, aku tahu maksudmu sekarang. Jadi, kita tidak boleh kelihatan men, men, mencurigai dia. Ada baiknya kalau nanti kita berpura-pura lengah, sup, supaya dia terpancing dengan jati dirinya. Tep, tapi kalau dia memang bukan dadung amudan, dan memang Singobodong yang bodoh dan penakut, apakah dia tidak akan menambah beap, beap, beban kita? Kit, kita bisa gunakan tenaga kasarnya, jawab Suto agak terbawa gagap. Akhirnya ia tertawa sendiri karena kegagapannya itu benar-benar tidak disadari. Kepada Singobodong, Suto berkata, Singobodong, aku dan Dewa Racun mau pergi menyeberang lautan. Apakah kau mau ikut kami? Iya, 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 iya. Mau, mau, mau sekali sambil berdiri penuh semangat. Tapi Dewa Racun menggerutu, dia ikut-ikutan gagap disengaja atau tidak disengaja. Dia kegirangan. Wajar kalau gagap sedikit. Jangan tersinggung. Pendekar mabuk ganti bicara pada Singobodong, kalau begitu, kita berangkat sekarang juga. HMMM, tapi, tapi bolahkah aku pulang sebentar, Suto? Aku harus pamit pada ibuku dulu, supaya dia tahu kemana aku pergi. Jabang bayi. Sud, sudah tua begitu kalau pergi mes, masih harus pamit ibunya segala kata Dewa Racun. Soalnya, ibuku hanya tinggal sendirian di rumah. Tak ada temannya? Ada. Adik perempuanku. Yah, cuma adik perempuanku yang menemani ibuku. Adik perempuanku dan suaminya, dan keenam anaknya, dan dua adik iparnya. Itu namanya tidak sendirian. Ibumu banyak teman kata pendekar mabuk sedikit membentak dan menahan rasa geli. Yah, sudah, cepatlah pulang dan bawa makanan kalau memang ada. Singkong rebus. Ibuku punya singkong rebus yang tadi pagi tidak laku dijual. Apa kalian mau? Ambil SAA, SAA, saja jawab Dewa Racun berlagak acuh tak acuh tapi kelihatan butuh. Singobodong berlari seperti kerbau kebakaran ekor. Tak ada tenaga peringan tubuh sedikitpun yang digunakan dalam larinya. Pendekar mabuk dan Dewa Racun sengaja memperhatikan larinya untuk meneliti kebenaran jati diri Singobodong. Orang berilmu tinggi tidak mungkin berlari seperti itu, kata SUTO bersuara lirih. Kalau dia pintar bersandiwara, jelasnya akan berlari seperti itu di depan kita. Terdengar SUTO berkata lagi tanpa memandang Dewa Racun. Bagaimana mengenai wajah pucatnya? Apakah orang bersandiwara bisa memainkan wajah pucat dengan sendirinya? Apakah wajah pucat bisa timbul pada diri orang yang berpura-pura takut? Mem, mem, memang tidak bisa. Cep, tapi kalau dia pandai berpura-pura, wajah pucat bis, bis, bisa keluar dengan senin, sendirinya. SUTO Sinting duduk di sebuah batu yang licin, di bawah pohon. Batu itu agaknya sudah sering digunakan duduk oleh para penggembala. Ia mengambil bumbung dan menenggak tuak beberapa teguk. Napas dihempas-lepas, SUTO berkata bebas. Orang itu memang aneh dan membingungkan. Kalau tidak ada penjelasan darimu tentang dadung amuk, aku tidak akan terheran-heran dan bingung sendiri seperti saat ini. Separuh hatiku percaya bahwa dia adalah singobodong, tapi separuh hatiku sangsi. Hanya saja aku lebih mengikuti separuh hatiku yang percaya bahwa dia singobodong. Sek, sek, separuh hatiku juga sangsi, tapi separuh hatiku percaya bahwa dia dadung amuk, dan akaka, ak cenderung mengikuti separuh hatiku, bah, bah, bahwa dia adalah dadung amuk. Bedanya hanya pada tali saja. Kal, kalau dia menggantungkan tali di pundaknya ak, aku tak sangsi lagi kalau dia adalah dadung amuk. Dan, dan, hei, aku jadi punya curiga lain, SUTO. Curiga akan hal apa? Wajahmu jadi tegang, Dewa Racun. JAA, yang, jangan-jangan, dia melarikan diri karena kita telah tahu kedoknya, bahwa dia ada, adalah dadung amuk. Melarikan diri. Li, IAA. Dia melarikan diri dan mencari kelengahanmu untuk menyerangmu dari belakang. Aku menyusulnya ke sana Dewa Racun cepat sentakan kaki dan melesat pergi. SUTO terperanjat dan berseru, mau kemana kau? Mencari rumah si Ngobodong dan membuktikan bahwa dia, dia tidak melarikan di IIR, di IIR, diri tetaplah di situ, aku segera DAA, datang bersamanya. Tak sempat SUTO punya pertimbangan lain, Dewa Racun sudah menghilang. Dalam kesendiriannya di bawah pohon itu, pendekar mabuk merenungkan kejadian eneh tersebut. SUTO membatin, ada benarnya dugaan Dewa Racun. Kalau memang si Ngobodong adalah dadung amuk, bisa jadi dia melarikan diri dan tak mau menemuiku. Tapi dia akan menghantamku dari belakang, tapi apa mungkin hal itu akan terjadi? Belum tentu dadung amuk bermusuhan denganku. Siapa tahu dia mencariku untuk satu keperluan. Hanya karena jawaban peramal pikun waktu itu menyinggung perasaannya, maka dia jadi marah dan mengamuk seperti itu. Ah, semuanya serba tak jelas. Apa perlunya dadung amuk mencariku, juga tak jelas. Mengapa ia membunuh perawan susat, juga belum pasti karena kesalahan bicara. Mungkin punya alasan lain. Mungkin malah bukan dadung amuk yang membunuhnya. Sebaiknya aku tak perlu terlalu gampang mengambil kesimpulan. Aku tak perlu gegabah dalam bertindak. Tapi, bagaimanapun juga aku harus bisa bertemu dengan dadung amuk yang sebenarnya, supaya persoalan ini menjadi gamblang. Setelah itu, baru aku berangkat ke Pulau Serindu. Pendekar mabuk hempaskan napas panjang. Dewa racun belum muncul juga bersama Singobodong. Apakah ada masalah di sana? Jangan-jangan Dewa racun yang sangat penasaran itu menjajal ilmunya Singobodong hingga terjadi keributan. Itu yang mencemaskan hati Suto. Maka, Suto pun bergegas untuk menyusul ke pertengahan desa mencari Singobodong atau Dewa racun. Ia harus mencegah rasa penasaran Dewa racun, supaya tidak timbul korban salah paham. Tetapi baru saja Suto Sinting berdiri sambil membetulkan letak berumbung tuaknya di punggung, tiba-tiba ia melihat seorang bertubuh besar melompat lari ke arah kaki bukit di depan Suto. Cepat-cepat Suto menggumam dalam batinnya. Oh, rupanya Singobodong hanya ganti pakaian, yang semula hitam sekarang ganti pakai baju merah. Tapi celananya masih hitam juga. Tapi, tapi mengapa dia membawa tambang? Gulungan tambang itu digantungkan di pundak seperti tas gantung saja. Mau apa dia membawa tambang? Mau gali sumur atau mau tebang pohon? Oh, dia menuju kemari. Rupanya dia hampir lupa menghampiriku di sini. Eh, tapi di mana Dewa racun? Mengapa dia tidak bersama Dewa racun? Pendekar mabuk menjadi semakin curiga melihat gerakan Singobodong berbaju merah. Gerakan itu cepat dan ringan, tidak seperti kerbau kebakaran ekornya. Kejap berikutnya, Singobodong berbaju merah tanpa dikancingkan itu sudah berada di depan Suto. Matanya lebar, seperti biasanya. Alisnya tebal, kunisnya juga tebal melintang. Tapi kali ini Singobodong berbaju komperang merah itu menatap Suto dengan sedikit menyipit curiga. Kain ikat kepalanya sedikit lebih rapi dari yang tadi. Dan anehnya, Singobodong menyapa Suto dengan suaranya yang besar bulat seperti biasanya, apakah kau kenal dengan orang yang bernama Suto Sinting? 5. Kecurigaan pendekar mabuk menjadi bertambah setelah Singobodong berbaju merah itu menggertak pendekar mabuk dengan sungguh-sungguh. Aku tanya kepadamu, kenapa kamu melotot saja hah? Di dalam hati Suto berkata, Singobodong tidak akan berani membentaku begini. Rasa-rasanya aku berhadapan dengan jelmaan Singobodong saat ini. Hei, kau tulis entah orang tinggi besar itu. Aku tanya kepadamu, apakah kamu kenal dengan orang yang bernama Suto Sinting? Kalau kenal bilang saja kenal, kalau tidak bilang saja tidak. Jangan bikin kemarahanku melabrak kepalamu, tahu. Sepertinya, aku baru sekarang mendengar nama orang yang kau cari itu, jawab pendekar mabuk dengan kalem. Siapa namanya tadi? Suto Sinting teriaknya keras dengan wajah dongkol. Aneh. Nama kok Suto Sinting Gumam Suto berlagak bingung. Itu urusan dia. Urusanku hanya mencari dia dan membunuhnya. Terkesyap pendekar mabuk mendengar kalimat terakhir. Geram mendengar dirinya dicari untuk dibunuh. Tapi Suto cepat menahan nafsu amarahnya, dan bersikap tetap tenang. Ia hanya lontarkan tanya kepada orang itu, apakah kau belum pernah bertemu dengan Suto Sinting? Kalau sudah pernah bertemu, aku tak akan bertanya-tanya lagi. Cukup dengan melihat orangnya, langsung ku hancurkan kepalanya. Kau ini bagaimana? Belum pernah ketemu orangnya kok sudah mau main bunuh saja? Jangan-jangan malah kau yang terbunuh. GGGRR orang itu menggeram seperti singa. Baru sekarang ada orang berani bicara seperti itu. Kurang ajar. Jangan berani sepelekan aku sekali lagi, kalau kau masih ingin bisa bersyul esok hari. Aku tidak sepelekan kamu. Tapi aku khawatirkan dirimu. Badan besar begitu kalau tahu-tahu mati alangkah sayangnya. Siapa yang mau menguburkan dirimu segede gajah itu? Lancang mulutmu, anak muda. Jangan bikin persoalan denganku kalau kau memang tak kenal Suto Sinting. Bisa-bisa nasibmu seperti perempuan berambut jabrik dan lelaki kurus kering di dalam pondoknya. Suto cepat membatin, perempuan berambut jabrik. Oh, pasti yang dimaksud adalah perawan sesat. HMMM, jadi rupanya dialah orang yang membunuh perawan sesat dan melukai peramal pepikun. Orang itu berkata dengan metum melebar ganas, ingat. Jangan lagi bicara sembrono di depanku. Kau bisa kehilangan nyawamu dalam satu helaan apa saja, tahu. Suto tersenyum, bahkan tertawa pendek seperti orang terbatuk. Kau tak perlu berlagak galak di depanku, singobodong. Aku. Namaku bukan singobodong bentak orang itu. Namaku dadung amuk. Ingat, dadung. Amuk. Pendekar mabuk makin lebarkan senyum dan berkata, mau dadung amuk atau dadung keropos, di mataku kau tetap singobodong. Kau tak bisa bohongi aku. Kurang ajar. Hih dadung amuk melayangkan tamparan bertenaga dalam, arahnya ke pipi kiri Suto. Tapi dengan cepat jari terunjuk dan jari tengah tangan kanan pendekar mabuk bergerak ke samping, menghadang gerakan tangan itu. Sep. Telapak tangan bagai tertotok dua jari Suto. Tubuh dadung amuk tersentak bagai mau melonjak namun ditahan, ia menggeram sambil kibas-kibas tangannya yang membentur dua jari Suto. Oh 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 tanda seru. Rupanya kau punya isi juga, bocah kencur dadung amuk mulai tampak merah mukanya. Suto masih tetap tenang, berdiri tegak memandang wajah dadung amuk. Boleh aku tahu, mengapa kau ingin membunuh Suto tanya pendekar mabuk sambil ia melipat tangan di dada. Perlu apa kau tahu urusanku, hah. Terima saja pelajaran keras dariku ini. Huh. Wugah. Dadung amuk kepalkan tangannya. Tinju yang besar itu dihantamkan ke wajah pendekar mabuk. Tapi tubuh pendekar mabuk hanya berkelit ke samping dengan sedikit miring. Wuus. Pukulan besar itu lolos, tidak mengenai sasaran. Orang tinggi besar itu hentikan gerak. Makin tajam ia perhatikan wajah pendekar mabuk sambil melangkah mengitarinya. Lincah juga kau rupanya gumam dadung amuk. Suto hanya mengikuti dengan lirikan mati sambil berkata, Kalau kau mau jelaskan persoalanmu, mungkin aku bisa ikut membantumu mencarikan Suto. Semula aku butuh bantuanmu kata dadung amuk yang kini ada di belakang Suto. Pendekar mabuk tetap tidak berpaling. Lalu, dadung amuk lanjutkan kata, Tapi setelah ku tahukah sepertinya menantang ilmu padaku, aku jadi ingin mencoba isimu, setinggi apa kesombonganmu bicara dengan kenyataan yang ada. Hiya ah ah. Dadung amuk sentakan tangannya. Pukulan bertenaga dalam melesat dari tepian tangan. Arahnya ke punggung Suto. Suto tersentak bagai mendapat dorongan keras dari belakang, Tapi ketika ia terlompat ke depan, rupanya kedua kakinya menyepak ke belakang. Prak. Kedua kaki Suto menendang bagai kuda dan tepat mengenai wajah angker badung amuk. Orang itu tersentak bagai menggeragap dan mundur empat langkah, terhuyung-huyung jadinya. Sementara itu, setelah kakinya mendarat di wajah dadung amuk, tubuh Suto bergerak terguling di rumputan, tapi punggungnya tak sampai menyentuh tanah. Tau-tau kakinya telah berpijak di tanah secara mantap dan bersama-sama. Jelek. Dalam keadaan jongkok, pendekar mabuk segera balik berdiri dan balikan kepala bagai ingin membuang rasa sakit. Monyet geram dadung amuk di dalam hatinya, tendangan bocah itu melebih tendangan dua ekor kuda. Kalau aku tidak segera sigap, sudah berantakan gigiku. Dadung amuk yang berpenampilan seperti seorang warok itu segera maju tiga langkah dengan mati makin buas dan liar. Penuh nafsu untuk membunuh. Sedangkan Suto bergerak ke samping dengan kalem, dan berdiri dengan punggung disandarkan pada batang pohon besar. Bocah keparat. Sudah terlambat kau minta ampun padaku. Terima racun sengat kobraku ini, hiya-ah-ah. Dadung amuk mengangkat kedua tangannya di depan wajah membentuk tegak lurus ke atas. Lalu, dari kesepuluh kukunya mengeluarkan cahaya merah seperti benang-benang menyala. Kahaya merah itu menjadi satu di depan tangan dan melesat membentuk bayangan seekor kobra melesat, menghantam dada Suto. Tetapi sebelum bayangan ular kobra itu mendekatinya, Suto sudah lebih dulu memutar bumbung bambu tempat tuaknya dari punggung ke depan, lalu bayangan merah seekor ular kobra itu ditangkisnya dengan bumbung tempat tuak. Terang. Terdengar seperti suara besi bolong yang dihantam besi padat saat bayangan seekor kobra mematuk bumbung tuak. Bayangan merah itu berbalik arah, bahkan kini menjadi tiga bayangan ular kobra melesat menuju kepada pemiliknya. Wes, wes, wes. Dadung amuk belalakan matanya lebar-lebar. Kaget melihat bayangan merah tiga ekor ular kobra menuju ke arahnya. Cepat-cepat ia sentakan kedua telapak tangannya dari bawah ke atas dengan sedikit merendahkan kedua kaki yang merenggang kokoh itu. Wurs. Pukulan dari atas ke bawah itu membuat bayangan tiga ekor ular kobra menjadi nyala api sekejap. Lalu, padam dan tinggal kepulan asapnya saja. Kepulan asap itu cepat menghilang di tiup angin. Mulut dadung amuk tak bisa bicara apa-apa. Ia masih terkesima memandang tabung tuak yang dipegang satu tangan oleh suto itu. Ia masih merasa seperti sedang bermimpi melihat pukulan racun sengat cobra bisa dikembalikan dengan kekuatan tiga kali lipat itu. Baru kali ini ia mengalami kejadian yang sungguh mengherankan dan menakjubkan. Siapa anak muda itu sebenarnya? Tak mungkin ia berilmu rendah. Pukulan maut itu bisa ditangkis dan dikembalikan, ini benar-benar luar biasa ilmunya. Siluman tujuh nyawa jelas tak akan percaya kalau ku ceritakan kejadian ini kepadanya. HMMM, sebaiknya tak perlu cerita kepada siapa-siapa, nanti malahan aku ditertawakan mereka. Tapi, agaknya anak muda ini tidak bisa dibuat main-main. Dengan lantang, untuk menutupi rasa kagetnya atas kejadian tadi, dadung amuk serukan kata, bocah kencur. Siapa dirimu sebenarnya, hah? Apa perlunya kau tahu siapa diriku suto sengaja berlagak sinis untuk memancing kemarahan dadung amuk? Sebaiknya kau mengaku saja, supaya aku bisa mencatat namamu dalam daftar orang-orang yang telah ku bunuh. Akan ku catatkan sendiri setelah aku berhasil kau bunuh. Geram dari mulut dadung amuk semakin jelas. Napasnya pun ngos-ngosan seperti seekor benteng mau mengamuk. Ku hitung tiga kali, kalau kau tak mau menyebutkan siapa dirimu, ku habisi nyawamu sekarang juga. Hitung saja satu kali. Jangan tiga kali. Itu terlalu banyak kata suto makin memanaskan dada dadung amuk. Orang yang tidak mau disebut singobodong itu segera mengangkat kedua tangannya pelan-pelan. Tangan yang menyerupai terkaman seekor singa itu bergetar dan bergerak terus sampai di atas kepala. Lalu, kedua telapak kakinya pelan-pelan terangkat naik sedikit dari permukaan tanah. Matthew itu semakin tajam memandang. Dan tiba-tiba tubuhnya bergerak melesat cepat menuju ke arah pendekar mabuk. Wut. Wes. Pendekar mabuk pun bergerak sangat cepat, menggunakan gerak siluman. Kejap berikut pendekar mabuk sudah berada jauh di bawah pepohonan pisang. Dan gerakan cepat tubuh dadung amuk menghantam pohon besar yang menyerupai bentuk payung besar itu. Berwes. W-w-r-r-r-r. Daun-daun runtuh bagaikan pohon mendapat guncangan hebat. Tubuh dadung amuk yang membentur pohon dengan keras itu terpental ke belakang dan terkapar telentang dirumputan. Hidungnya berdarah, juga bibirnya ada yang robek sebagian. Dadung amuk sesak napas, ia mencoba berdiri dengan terengap-engap. Tubuhnya terkena rontokan daun cukup banyak, hingga ia merasa semakin geram dengan daun-daun yang mengotori kepalanya. Ha-ha-ha ia menyentak jengkel, lalu segera bangkit. Matanya memandang celingak-celinguk mencari suto. Sedangkan yang dipandang hanya senyum-senyum saja di tempat berjarak 20 langkah dari pohon besar itu. Monyet borok gramnya memaki suto. Darah yang mengalir dari hidung diusapnya dengan lengan baju. Anak setan geram dadung amuk. Cepat sekali gerakannya. Jangan-jangan dia punya ilmu sejajar dengan siluman tujuh nyawa. Bisa mampus aku di sini. Sebaiknya ku tinggalkan saja dia. Tak perlu ku layani, ketimbang aku gagal menemukan suto, bisa kena pancung leherku oleh siluman tujuh nyawa. Dengan satu hentakan kaki, dadung amuk segera melesat pergi, ia menjauh dan makin menjauh menuju lereng perbukitan. Suto hanya memandanginya dengan senyum. Dan ketika dadung amuk tiba di perbatasan bukit, suto gunakan gerak silumannya lagi. Wu-u-u-u-u. Tahu-tahu ia sudah menghilang dari tempat semula dan membuat dadung amuk terkejut sekali. Karena sewaktu ia hendak teruskan langkah setelah melewati perbatasan bukit, ternyata pendekar mabuk sudah berdiri di depannya dalam jarak tujuh langkah. Maka dadung amuk pun menahan gerak selanjutnya, ia berhenti dan menggumam dalam hati. Monyet juling. Itu bocah sudah ada di sana. Cepat sekali gerakannya. Setahuku dia masih tenang-tenang di bawah pohon pisang. Suto sunggingkan senyumnya, ramah tapi menantang. Dadung amuk gemetar dibakar kemarahannya. Napasnya pun naik turun dengan cepat bukan karena lari tapi karena memendam nafsu amarahnya. Hei-i, bocah kencur sapanya dengan lebih galak lagi, sambil ia langkahkan kaki tiga tindak ke depan. Apa maksudmu menghadang langkahku, hah? Mau benar-benar cari mati kau, hah? Aku hanya ingin tahu, apa alasanmu ingin membunuh Suto. Itu tugasku. Tugas dari ketuaku. Siapa ketuamu? Siluman tujuh nyawa. Oh, pendekar mabuk manggut-manggut. Kenapa hanya os aja? Kau tak merasa takut mendengar nama angker itu? Siluman tujuh nyawa. Bisa kau bayangkan betapa hebatnya ketuaku itu mempunyai tujuh nyawa. Kurang angker menurutku. Dan lagi, itu hanya sebutan saja. Toh nyawanya tetap hanya satu. Tapi kau bisa dipancung dalam sekejap jika kau berhadapan dengannya. Dia orang yang tak pernah kenal kata ampun dan menyerah. Oh, Suto manggut-manggut lagi namun tetap tenang dan tersenyum-senyum kalem. Lantas, apa alasannya siluman tujuh nyawa mau membunuh Suto Sinting? Itu rahasia. Apakah pendekar mabuk itu musuh lamanya siluman tujuh nyawa? Musuh barunya. Musuh baru. HMMM, sejak kapan siluman tujuh nyawa bermusuhan dengan pendekar mabuk? Sejak siluman tujuh nyawa mendengar kekasihnya mengiring utusan kemari untuk mencari orang yang bernama Suto Sinting. Siapa kekasihnya siluman tujuh nyawa itu? Gusti mahkota sejati. Pendekar mabuk perdengarkan tawa kecil berkesan meremahkan. Dadung amuk tetap bermata nanar, penuh nafsu membunuh tapi tak berani lakukan karena pertimbangan ilmu Suto yang dianggapnya sangat tinggi itu. Mengapa kau tertawa? Apakah kau pernah mendengar nama itu? Pernah atau tidak? Itu urusanku, Dadung amuk. Tapi tolong sampaikan kepada Durmala Sanca bahwa Gusti mahkota sejati tidak pantas menjadi kekasihnya. Tunggu dulu sergah Dadung amuk sambil maju dua tindak. Kau menyebut nama asli ketuaku Durmala Sanca. Apakah kau kenal dengan dia? Apakah kau tahu persis tentang dia? Tentu saja aku tahu, karena dulu aku gurunya Durmala Sanca. Dulu dia berguru denganku di Tibet. Oha, jadi Dadung amuk mulai gentar karena dia tahu persis cerita tentang siluman tujuh nyawa itu. Melihat lawannya mulai terpengaruh oleh kata-katanya, Suto menambahkan bualannya, sekadar untuk menghindari pertumpahan darah. Sebab menurutnya, Dadung amuk tak bisa diusir pergi jika tanpa dilawan dengan kekerasan atau dengan pelicikan. Ketahuilah, Dadung amuk, ketuamu itu mempunyai ilmu pukulan Chandra Badar juga dari aku. Chandra Badar tanda seru. Oh, kau tahu juga tentang pukulan Chandra Badar itu. Jelas tahu, karena memang itu sebenarnya ilmuku yang kuturunkan kepadanya. Durmala Sanca bisa menjelma menjadi tujuh wujud yang berbeda-beda, yang dinamakan ilmu siluman tujuh nyawa. Itu juga ilmu yang kuturunkan padanya. Ohoh, tanda seru Dadung amuk terperangah. Mulutnya yang berbibir tebal itu melongo bagai liang tikus. Untuk lebih meyakinkan, Dadung amuk ajukan tanya, jika kau benar mengetahui tentang diri ketuaku, coba sebutkan berapa usianya. Usianya sudah cukup banyak. Mungkin kau tidak percaya kalau ku katakan bahwa usia Durmala Sanca sudah mencapai seratus tahun? Oh, benar ucap Dadung amuk dengan desah keheranan. Tapi karena di aku beri ilmu awet muda, maka ia seperti baru berumur antara lima puluh tahunan. Benar lagi, desahnya kagum. Sekarang, sebaiknya kembalilah kepada dia, dan katakan kau telah menemui gurunya. Katakan pula, guru berpesan agar dia jangan mengganggu gusti mahkota sejati, dan jangan mencoba bermusuhan dengan anak muda yang bernama Suto Sinting itu. HMM, ah, eh, anu, tapi, apakah kau juga tahu siapa perempuan yang bernama gusti mahkota sejati itu? Kenapa tidak? Aku selalu mengikuti gerakan Durmala Sanca. Aku tahu, sejak muda dia mengejar-ngejar perempuan yang bernama dia Sariningrum, yang kemudian menjadi penguasa di negeri Puri Gerbang Surgawi, yang ada di Pulau Serindu. Oha, benar lagi dia, desah dadung amuk makin gemetar. Dan sekarang perempuan itu sedang terpenjara oleh ilmu Chandra Badar, ia tak bisa keluar kemana-mana karena takut kena sinar matahari, sinar rembulan, sinar bintang, bahkan sinar kunang-kunang pun bisa membakar tubuh perempuan itu. Dan memang begitulah ilmu Chandra Badar kuciptakan. Dia tahu semuanya tentang ilmu itu. Oh, kalau begitu apa yang dikatakannya memang benar. Dia gurunya Seng Ketua pikir dadung amuk. Tetapi, siapa nama orang ini? Bagaimana aku harus menyebutkan namanya jika ditanya oleh Seng Ketua nanti? Lalu, Soto pun berkata dengan gaya wibawanya, Dadung amuk, ku perintahkankah segera kembali kepada ketuamu dan tinggalkan pulau ini. Mengerti? HMMM, eh, tapi, tapi jika benar kau guru Seng Ketua, HMMM, lantas bagaimana aku harus menjelaskan namamu? Sebab kamu kelihatannya jauh lebih muda dari Seng Ketua. Tentu saja. Kalau muridku bisa semuda itu, mengapa aku tidak bisa jauh lebih muda lagi? Oh, HMMM, iya. Benar. Dan katakan saja kepadanya, bahwa kau habis bertemu dengan pendeta Tibet. Tak perlu kau sebut namaku, dia sudah akan menyebutnya sendiri. Dia pasti masih ingat namaku. Pendeta Tibet. Oh, benar. Seng Ketua memang pernah bercerita bahwa gurunya adalah pendeta Tibet. Jadi, oh, celaka. Jadi sejak tadi aku berhadapan dengan gurunya Seng Ketua. Pantas ilmu ku tidak ada apa-apanya. Berangkatlah, dadung amuk. Pulanglah kepada muridku si Durmala Sanca itu. Tapi, tapi. Atau kau ingin aku menghantamkan pukulan candra badar ketubuhmu, dadung amuk? Orang itu kaget dan ketakutan. Oh, HMMM, eh, tidak, jangan. Sebaiknya memang aku pulang dan melaporkan pada Seng Ketua. Enam. Sepergenya dadung amuk, pendekar mabuk tak dapat menahan tawa. Ia lepaskan tawa itu sambil sesekali menenggak tuaknya. Dengan modal cerita dari Nyai Betari Ayu, ternyata ia bisa mengusir dadung amuk pergi meninggalkan Tanah Jawa. Pikir punya pikir, dadung amuk itu sebenarnya sama bodohnya dengan Singobodong. Singobodong tanda seru Gumam Suto sendirian. Oh, ya, aku hampir lupa dengan Singobodong. Seharusnya tadi ku desak dadung amuk agar mengaku sebagai Singobodong. Paling tidak dia bisa jelaskan apa alasannya memakai dadung amuk dan memihak siluman tujuh nyawa. Sayang sekali aku lupa, orang itu pasti sudah pergi jauh ketika ku ancam dengan pukulan Chandra Badar. Suto juga ingat tentang Dewa Racun. Maka, segera ia kembali ke pohon besar yang menyerupai payung raksasa itu. Ternyata di sana ia sudah ditunggu kedatangannya oleh dua orang, yaitu Dewa Racun dan satu lagi. Singobodong. Metu Suto sedikit menyipit heran memperhatikan Singobodong berbaju hitam tanpa dikancinkan. Sebelum pendekar mabuk bicara, Dewa Racun sudah mendahului menyapanya. Da, dari, dari mana saja kamu. Sejak tadi aku menunggu di sini bersama si orang besar ini, tapi baru sekarang kau muncul. Suto masih memandang heran pada wajah Singobodong yang tampak tersenyum ceria. Tak ada rasa takut dan tegang sedikit pun. Dalam hatinya Suto berucap kata, secepat itukah dadung amuk ganti pakaian? Secepat itukah dia lepaskan baju dan menyimpannya dengan rapi bersama tambangnya? Dewa Racun ajukan tanya, Suto, AAD, ada apa tadi sebenarnya di, di sini? A, aku melihat ada B, bekas pertempuran. Lihat, pohon itu membekas hit, hitam, hitam sekali. Mem, mem, membentuk bayangan manusia. Tadi waktu ku tinggalkan, pohon itu tidak membekas bayangan apa-apa. Da, daun-daun juga rontok. Pa, pas, pasti ada pertarungan di sini. Suto tidak menjawab pertanyaan Dewa Racun, ia bahkan bergegas menghampiri Singobodong yang tampak kegirangan mau diajak pergi itu. Singobodong sendiri ajukan tanya, aku sudah diizinkan pergi oleh ibu. Kita mau berangkat kapan? Sekarang? Tak ada jawaban yang keluar dari mulut pendekar mabuk. Tapi tangan pendekar mabuk segera tarik lengan Singobodong mendekati pohon, lalu berkata, coba kau peluk pohon itu pas di tempat yang hangus. Apa-apaan ini, Suto? Lakukan saja kalau kau ingin ikut pergi denganku. Baik, baik. Kau tak perlu bentak aku. Singobodong memeluk pohon tepat di bagian yang hangus oleh benturan tubuh dadung amuk tadi. Dan ternyata ukuran tubuh pas dengan bentuk bayangan manusia yang hangus di pohon itu. Cocok. Tak salah lagi gumam pendekar mabuk membuat Dewa Racun dan Singobodong menatapnya penuh keheranan. Ap, ap, apa maksudmu, Suto tanya Dewa Racun. Aku habis bertarung dengan dia sambil pendekar mabuk menuding Singobodong. Yang dituding makin kerutkan dahi. Kau habis bertarung denganku? Oh mana mungkin kata Singobodong menyanggah. Aku tidak merasa bertarung denganmu. Jangan pura-pura. Ukuran tubuhmu cocok dengan ukuran bayangan hangus di pohon itu. Kau tadi yang menabrak pohon itu dengan kekuatan tenaga dalammu. Dewa Racun membantah, tit, tidak mungkin. Aku ada di rumahnya, menunggui dia mandi dan menimbai resumur. Aku disuguhkan singkong rebus dan diajak bercerita banyak oleh adik perempuannya. Saat kau ngobrol dengan adik perempuannya itulah dia lolos dan menemuiku di sini, berlagak tidak mengenaliku. Tidak, tidak, tidak mungkin. Aku bicara dengan adik perempuannya di dekat sumur. Aku lihat dia men, men, meniba air. Tapi dia tadi kemari sebagai dadung amuk dan mengadu ilmu denganku. Lalu lari ke sana dan aku mengejarnya. Akhirnya di aku suruh pulang kepada ketuanya, dan dia menurut. Dia pergi menghilang dari pandanganku, lalu aku kemari, dan dia sudah ada di sini. Tidak, tidak mungkin. Dia selalu bersamaku debat Dewa Racun. Sekarang ganti Dewa Racun yang membela Singobodong. Sedang yang di belahannya bengong-bengong tak mengerti maksudnya. Singobodong tampak bingung memikirkan perdebatan itu. Dewa Racun segera mengajak pendekar mabuk menjauhi Singobodong dan berbicara secara kasak-kusuk. Apakah kau bertemu dadung amuk? Ya. Dia, dia tidak kau dasak untuk mengaku sebagai Singobodong? Dia tidak mau mengaku. Apakah tidak ada kemungkinan, bahwa dia, dia memang dadung amuk dan buk-buk, bukan Singobodong? Mengapa kau bertanya begitu? Sek, sek, sebab aku berani bersumpah, dia sejak tadi bersamaku. Tidak kemana-mana. Jangan-jangan dia punya ilmu sejenis seberang raga. Dirinya yang asli sebagai dadung amuk, orang lain atau makhluk lain dijadikan Singobodong? Se, se, seperti yang kau miliki itu? Ya. Dewa Racun dan Tanda tak bisa menjawab dengan pasti. Menurutnya dugaan pendekar mabuk memang bisa saja terjadi. Tapi ilmu sejenis itu jarang dimiliki oleh tokoh persilatan. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki ilmu sejenis seberang raga. Apakah Singobodong termasuk orang dalam jenis tertentu? Entahlah. Yang jelas, Dewa Racun kembali mengikuti langkah Suto mendekati Singobodong. Singobodong, kata pendekar mabuk. Kau tahu aku punya ilmu Chandra Badar juga. Sekarang juga akan kupukulkan ketubuhmu ilmu Chandra Badar itu. Maksudnya sekarang juga kau akan turunkan ilmu Chandra Badar kepada diriku? Oh, boleh, boleh Singobodong tanpa kegirangan. Dewa Racun merasa heran sekali dengan sikap Suto. Bahkan ketika Suto menggerakkan tangannya merentang ke depan dan ke belakang dengan kaki kanan lurus ke belakang dan kaki kiri merendah, kepala dan badan ikut merendah, Dewa Racun cepat lompatkan diri dan hadang pukulan itu di depan Singobodong. Tahan serunya. Apa, apa maksudmu, Suto? Pendekar mabuk kenduran ketegangannya, lalu hempaskan lapas, ia memandang Dewa Racun dengan dongkol. Lalu, cepat ia tarik tangan Dewa Racun dan bisikan kata di tempat jauh dari Singobodong. Aku hanya ingin mengujinya. Bodoh. Seharusnya kau biarkan aku berpura-pura mau lancarkan pukulan Chandra Badar. Sebab tadi dadung amuk ketakutan waktu ku ancam dengan pukulan itu. Tak, cep, tapi apakah kau benar-benar punya pukulan itu? Tidak, bodoh. Itu hanya pura-pura untuk memancing dia. Kulihat di, dia, dia tidak takut, malah salah duga dan kegerangan. Disangkanya kau mau masukkan ilmu Chandra Badar sebagai kekuatan di air, dirinya. Uuf, pusing sekali aku memikirkan keandahan ini. Sebentar lagi hari men, menjadi sore. Sebaiknya kit, kita mendekati pantai. Kit, kita tidur di sana, baru esok paginya berangkat ke Pulau Serindu. Bagaimana dengan anak gajah itu? Tetap diajak Suto menuding Singobodong. Kau, kau sendiri tadi yang usulkan begitu, sekarang kau sendiri yang, yang jadi ragu. Apa maumu sebenarnya, Suto? Baiklah. Aku yang usulkan, aku pula yang harus tanggung jawab. Kita berangkat sekarang. Singobodong tampak kegirangan ketika mengikuti langkah Suto dan Dewa Racun. Mereka menyusuri pantai, untuk mencapai tempat disembunyikannya perahu Dewa Racun. Mereka tidak menggunakan langkah cepat seperti kilat, mereka menggunakan langkah biasa, hanya sedikit cepat. Itu saja sudah membuat Singobodong ketinggalan beberapa tombak jaraknya. Dadung Amuk tadi mengaku utusan dari siluman tujuh nyawa. Tugasnya mencari aku dan membunuhnya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah berhadapan dengan Suto. Dan aku tadi mengaku sebagai guru siluman tujuh nyawa yang punya nama asli Durmala Samca. Hei, kau, kau tahu nama asli siluman tujuh nyawa? Dari, dari mana kau tahu nama itu? Oh, ya. Rupanya aku belum cerita padamu. Betari ayu, orang yang pernah ku ceritakan padamu tempo hari itu. HMMM, ya, ya, ak-ak, aku-aku ingat. Orang itu yang menaruh kasih sayang padamu. Lantas, ada apa dengan dia? Di, dia, dia adalah... Uts, jangan ikut-ikutan latah. Oh, ya. Maaf. Dia adalah kakak dari Diasari Ningrum. Hah tanda seru dewa racun hentikan langkahnya, kaget dan terperangah dongakan kepala, memandang Suto. Kenapa kau terkejut? Aku tidak mendustaimu. Betari ayu itulah yang menceritakan tentang candra badar di dalam tubuh Diasari Ningrum dan membuat Nyai Gusti mu itu tidak bisa keluar kemana-mana. Karena takut terbakar oleh sinar matahari, rembulan, bintang bahkan cahaya sinar kunang-kunang. Jeja, ja, adi jadi betari ayu itu adalah Nyai Guru Diasari Ningrum. Tanda seru. Siapa itu Diasari Ningrum? Kakak da, dari Nyai Gusti Diasari Ningrum. Setahuku dia bernama Betari Ayu. Itu nama julukannya. Kak, kalau benar di, dia, kakak dari Nyai Gusti, berarti dia menyimpan kitab pusaka wedar kesuma. Oh, ya. Soal kitab pusaka itu aku pernah dengar. Memang ada di tangannya. Tapi aku tidak tahu kalau dia punya nama sebenarnya adalah Diyah Kumala Windu. Jabang bayi Igumam Dewa Racun, ia tetap diam di tempat sampai Singobodong mendekat. Dewa Racun masih termenung, makin lama semakin tampak gelisah. Singobodong berkata, langkah kalian boleh cepat dariku. Tapi napas kalian masih kalah dengan napasku. Ayo, jalan lagi. Tak perlu pakai istirahat segala. Bikin lama perjalanan saja. Singobodong meneruskan langkahnya, menunjukkan bahwa dia belum merasa lelah. Dia tak tahu Suto dan Dewa Racun berhenti bukan karena istirahat, tapi ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Dan langkah Singobodong itu dibiarkan oleh mereka berdua, sehingga Singobodong ngeloyor sendiri bagai tak mempedulikan mereka lagi. Ada apa, Dewa Racun? Kelihatannya kau gelisah sekali setelah kita bicara tentang betari ayu itu. Nyai Guru Diah Kumala Windu adalah orang yang paling dihormati oleh Nyai Gustiku. Sebab, kitab Pusaka Wedar Kesuma ada di tangan Nyai Guru Diah Kumala Windu. Apa arti kitab itu bagi Gusti Mahkota Sejati? Oh, kau tahu, tahu, nama ke, kehormatan Nyai Gustiku juga rupanya? Betari Ayu yang menceritakannya. Jadi, apa artinya kitab itu bagi Nyai Gustimu itu? Semua ilmu yang dimiliki Nyai Gustiku ada di dalam Kitab Wedar Kesuma. JAA, jadi, setinggi apapun ilmu Nyai Gusti, dapat, diketahui dan diungguli oleh Nyai Guru Betari Ayu itu. Sedangkan ilmu yang dimiliki Nyai Betari Ayu, tidak banyak diketahui oleh Nyai Gusti. Terus, apa hubungannya? Beg, begini, Suto, Dewa Racun melompat di salah satu batu supaya tingginya mendekati tinggi tubuh Suto. Lalu ia bicara sungguh-sungguh, seet, sebenarnya, ada dua syarat yang ingin diajukan oleh Nyai Gusti Diah Sariningrum kepadamu. Satu syarat aku sudah tahu, yaitu kau, kau harus bisa memegang kitab pusaka wedar kesuma itu. Kau, kau harus bisa memilikinya, sebab dengan begitu, semua kekuatannya Nyai Gusti dipasrahkan kepadamu. Itulah tanda cintanya kepadamu. Syarat yang kedua, aku bel, bel, belum tahu. Jadi, aku harus merebut kitab pusaka dari tangan kakaknya? Se, seolah-olah begitu. Kau, kau harus mengalahkan kakaknya lebih dulu dan mengambil alih kitab pusaka itu. Jika kau bisa memiliki dan mengalahkan Nyai Betari Ayu, berarti hidup Nyai Gusti ada di tanganmu. Letak kehormatan Nyai Gusti ada pada dirimu, Suto. Mee, memang sekarang Nyai Guruku hanya ingin bertemu denganmu. Tapi dalam pertemuan nanti, dia akan bicarakan tentang dua syarat yang bisa dianggap sebagai mas kawin yang dimintanya. HMMM, begitu maunya. Jat, jadi, jadi saranku, sebaiknya kau datang ke sana dengan sudah mem, mem, membawa kitab wedar kesuma itu, agar jangan jatuh di tangan orang lain. Apakah menurutmu ada orang lain yang mengincar kitab itu? Se, si, seingatku, satu purnama yang lalu, Nyai Gusti Mahkota Sejati, kedatangan tamu yang paling memuakan baginya, yaitu siluman tujuh nyawa. Kedatangannya masih tetap sama, ingin melamar Nyai Gusti. Jik, jik, jika Nyai Gusti menerima lamarannya, pukulan candra badar akan dilepaskan dari tubuh Nyai Gusti. Cep, tapi, Nyai Gusti mengatakan bahwa beliau tidak punya pilihan lain terhadap lelaki yang ingin dijadikan suaminya kecuali, kecuali kamu Suto Sinting. Ta, tapi, siluman tujuh nyawa tetap mendesak, dan, dan mengancam akan menghancurkan negeri puri gerbang surgawi, juga akan menenggelamkan pul, pul, pulau serindu. Hal itu membuat Nyai Gusti cemas, mengkhawatirkan nasib orang-orangnya. Lalu, Nyai Gusti mempunyai care untuk mempersulit niat siluman tujuh nyawa itu. Beliau mau menerima lamaran siluman tujuh nyawa ka, ka alau, kalau siluman tujuh nyawa bisa mendapatkan kiit, kiit. Kitab Wadar Kesuma. Tentang di mana kitab itu berada, Nyai Guru tidak mem, mem, memberitahukannya. HMM, Suto Manggut Manggut. Jadi, tentunya sekarang ini siluman tujuh nyawa sedang kebingungan mencari kitab Wadar Kesuma. Ak-a-ak, aku, rasa begitu, pendekar mabuk. Dan pantas siluman tujuh nyawa mengutus dadung amuk untuk mencari pendekar mabuk dan membunuhnya. Rupanya siluman tujuh nyawa cemburu kepadaku, Dewa Racun. Seep, sepertinya begitu. Kitab Wadar Kesuma tanda seru gumam pendekar mabuk sambil merenung lama, sampai akhirnya Dewa Racun berkata. Keistimewaan kitab itu lagi, se, setiap ilmu yang ditemukan oleh Nyai Gustiku atau Nyai Betari Ayu, sudah langsung tertulis dengan sendirinya di dalam kitab itu. Hebat sekali kitab itu Suto Kerut Kandahi. Ka-a-alau, kalau tidak hebat, tidak akan menjadi maskawin buat Nyai Gusti Diasari Ningrum. Pa-a-alau, paling tidak, orang yang akan meminang Nyai Guru Mahkota Sejati, harus mengalahkan kakaknya terlebih dulu dan merebut kitab pusaka itu. Suto manggut-manggut dalam rendungannya, lalu hatinya membatin, tapi kenapa dulu kitab itu akan diserahkan kepada selendang kubur atau Dewi Murka? HMM, mungkin waktu itu Nyai Betari Ayu menganggap salah satu dari murid yang layak menjadi penerusnya dan berhak mempelajari isi kitab Wadar Kesuma. Tapi, bisa saja sebenarnya kitab itu diserahkan kembali kepada adiknya, dan Nyai Betari Ayu mengasingkan diri dari dunia persilatan. Barangkali sudah ada kesepakatan antara kakak beradik itu untuk menjadikan kitab tersebut sebagai maskawin buat seng adik. Jadi, mungkin Betari Ayu tidak ingin adiknya mempunyai sembarang suami yang ilmunya di bawah ilmu seng kakak. Dengan kata lain, siapa ingin menjadi suami di Asari Ningrum harus diuji dulu tingkat ketinggian ilmunya. HMM, apakah itu berarti aku harus bertarung dulu dengan Nyai Betari Ayu? Mereka teruskan melangkah sambil mempertimbangkan arah. Singobodong bahkan sudah tidak kelihatan, jalannya tanpa berhenti sehingga bikin cemas Dewa Racun sendiri. Karena itu, Suto memerintahkan Dewa Racun untuk mendahului langkahnya menyusul Singobodong agar tidak tersesat arah. Dalam kesendirian langkahnya itulah Suto mempertimbangkan sikap yang harus diambil. Untuk mengalahkan Betari Ayu adalah hal yang mudah. Tapi Suto tidak akan tega melawan Betari Ayu. Jangankan melukai kulitnya, melukai hatinya pun tak sampai hati. Haruskah kasih sayang yang terpendam itu dihancurkan oleh pertarungan untuk memperebutkan kitab Pusaka Wedar Kesuma? Langkah Suto kembali terhenti. Kali ini terhenti secara mendadak. Karena di depannya tiba-tiba muncul Singobodong berbaju komperang warna merah membawa tambang di pundaknya. Oh, kau belum pergi dari pulau ini, dadung amuk. HMM, belum, eyang guru, dadung amuk menghormat karena menyangka pendekar mabuk gurunya siluman tuju nyawa. Kenapa kau belum pergi? Dan kenapa kau hadang langkahku? Eyang guru, saya mohon izin untuk tinggal beberapa saat di pulau ini. Apa perlu musuto menampakkan kesan wibawanya? Ada satu tugas dari Seng Ketua yang lupa saya bicarakan tadi. Tugas apa? Mencari kitab Wadar Kesuma untuk Mas Kawin Gusti Mahkota Sejati. Kitab itu tidak ada di sini. Oh, begitukah, eyang guru. Apakah tidak sebaiknya saya diizinkan untuk mencarinya lebih dulu? Dekatlah kemari pendekar mabuk memanggil dengan dada membusung dan jari tangan menyuruh dadung amuk mendekat. Lalu, orang tinggi besar itu membungkuk dan mendekatkan telinganya, sotopun berbisik, Kitab Wadar Kesuma, tapi jangan bilang siapa-siapa, mengerti? Baik, baik, eyang guru. Saya mengerti. Kalau mau dapatkan Kitab Wadar Kesuma, pergilah ke Pulau Hantu. Rebutlah dari tangan seorang nenek poot yang berjuluk Simawar Hitam. Jelas? Jelas, jelas. Jelas sekali, eyang guru. Tapi hati-hati melawan dia. Jangan mudah ditipu dan jangan cepat mempercayai kata-katanya. Ingat, Mawar Hitam hanya akan berikan Kitab Wadar Kesuma pada saat menjelang ajal. Oh, ya. Saya mengerti. Jadi, saya harus bikin dia sekarat dulu. Terserah caramu. Pergilah sana, eyang merestui. Terima kasih, eyang guru dan orang bodoh itu pun pergi setelah memberi hormat pada pendekar mabuk yang dianggap eyang gurunya. 7. Sepeninggalan dadung amuk, pendekar mabuk kembali renungkan diri. Ia membatin dalam hatinya, lagi-lagi dia muncul pada saat si ngobodong tidak ada di tempat. Mungkinkah si ngobodong dapat berubah secepat itu? Tapi dari mana dia sembunyikan tambang yang selalu digulung menggantung di pundaknya itu? Setahuku sejak dari desa dia berangkat tanpa membawa tambang. Bajunya tetap hitam, bukan merah. Dan lagi-lagi aku lupa mendesaknya untuk mengaku siapa dirinya sebenarnya. Apakah kali ini Dewa Racun tetap ada bersama si ngobodong? Ataukah dia sedang kelimpungan mencari si ngobodong? Dari arah kejauhan, tampak dua sosok manusia berlarian menuju ke arah pendekar mabuk. Cepat-cepat Suto menyongsong mereka, karena mereka adalah Dewa Racun dan si ngobodong. Ham, ham, hampir saja dia jatuh dari tebing kalau tidak segera ku tolong kata Dewa Racun sambil menuding si ngobodong yang terbengong-bengong. Kenapa dia berada di tebing? Si ngobodong menyahut, jalannya buntu. Harus memanjat tebing untuk mencapai pantai berikutnya. Jadi, aku naik ke tebing. Men, men, manusia ini bodoh sekali. Dia pilih tep-tep tebing yang licin untuk dipanjatnya. Padahal ada tebing yang kering dan bisa untuk li, lewe, lewat. Suto menarik tangan Dewa Racun, menjauh sedikit dan berbisik. Dalam beberapa saat tadi kau benar-benar bersamanya? Bebe, be, benar. Ada apa? Dadung amuk baru saja menemuiku. Terkesiap metu Dewa Racun menatap pendekar mabuk. Suto melanjutkan bisikannya sambil sedikit melirik si ngobodong. Dia juga diperintahkan untuk mencari kitab wadar kesuma. Oh? Apepe, apa, apakah dia sudah tahu di mana letaknya? Belum. Kutunjukkan arah yang salah. Kusuruh dia mencarinya pada mawar hitam di pulau hantu. Hihihi Dewa Racun terkekeh geli. Pin, pintar juga kau rupanya. Kau, kau umpankan dadung amuk kepada mawar hitam. Pas, pasti habislah dadung amuk dihajar si mawar hitam itu. Ya, tapi itu kalau dadung amuk bukan si ngobodong goblok itu. Tapi kalau dadung amuk adalah si ngobodong, maka ia selamat dari ancaman mawar hitam. Ku, ku rasa mereka memang berbeda. Dia sejak tadi bersamaku dan setiap gerakannya ku, ku perhatikan. Baiklah. Aku percaya padamu. Tapi aku perlu tanyakan sesuatu kepadanya. Lalu pendekar mabuk pun bergegas temui si ngobodong yang merasa tak suka mereka kasak kusuk terus sejak tadi. Si ngobodong, kau punya saudara berapa? Satu, jawab si ngobodong setelah diam sebentar merasa heran. Seorang adik atau seorang kakak? Seorang adik. Lelaki atau perempuan? Perempuan. Dewa racun sudah ngobrol sama adikku. Dewa racun menyahut? Ya. Dia ya, dia punya adik perempuan yang bernama Narsi. Anaknya sudah empat. Suaminya nelayan. Sebaiknya biarkan dulu aku bicara pada dia. Kau tak perlu ikut campur. Mengerti? Ba-a-a, baik Dewa racun agak takut sedikit melihat pendekar mabuk tanpa senyum. Si ngobodong, jujur saja katakan padaku, apakah kau tidak mempunyai saudara kembar? Saudara kembar tanda seru. Kurasa aku lahir tunggal dari perut ibuku. Kau yakin tidak punya saudara lagi? Tidak punya jawab si ngobodong. Ibuku hanya melahirkan dua kali. Pertama aku, kedua Narsi. Jangankah suruh ibuku melahirkan lagi. Dia sudah cukup tua. Pendekar mabuk bergegas ke tepian hutan tak jauh dari pantai, hanya berjarak sepuluh langkah lewat sedikit. Dewa racun dan si ngobodong mengikutinya. Suto memberi isyarat supaya orang tinggi besar itu duduk di dekatnya. Si ngobodong menurut bagaikan patuh pada segala perintah Suto. Ia duduk di bongkahan batu yang ada di depan pendekar mabuk. Dewa racun mendampinginya, dan melompat ke atas sebatang pohon berdahan lengkung ke bawah, hampir menyentuh tanah. Di dahan itu dewa racun duduk mendengarkan percakapan Suto dengan si ngobodong. Agaknya pendekar mabuk kali ini bersungguh-sungguh ingin mengorek keterangan dari si ngobodong. Sore yang kian menua dibiarkan meredup menabur petang. Sebentar lagi bumi akan gelap, tapi pendekar mabuk tak pernah peduli dengan kegelapan bumi. Si ngobodong, ingat-ingatlah siapa dirimu sebenarnya. Benar-benarkah namamu si ngobodong? Dari dulu aku memang dipanggil si ngobodong. Jawab orang berkumis yang tampangnya angker tapi bodoh itu. Siapa nama aslimu Sugali? Mengapa kau disebut si ngobodong? Karena, HMMM, karena sewaktu kecil aku hampir mati dimakan seekor singa. Tapi segera diselamatkan oleh orang-orang desa. Sejak itu aku dipanggil bodong sambil menunjukkan pusarnya yang memang melotot keluar bagaimana itu orang sedang marah. Baiklah, aku percaya. Sejak kita jumpa di kerumunan orang depan kedai itu, kau dan dewa racun selalu curigai aku terus. Ada apa sebenarnya? Ada orang mirip kamu dan mengaku bernama dadung amuk. Mirip aku si ngobodong memegang dadanya sendiri. Dia mirip si ngobodong? Oh, tidak mungkin, si ngobodong hanya satu. Si ngobodong tidak mau disamakan dengan dadung amuk. Kau benar-benar tidak mengenal dadung amuk? Tidak. Si ngobodong tidak kenal dengan dadung amuk. Si ngobodong tetap menggeleng. Kalau ada orang yang meniru-niru penampilan si ngobodong, oha. Si ngobodong akan marah. Si ngobodong akan adukan orang itu pada ibu. Orang ini gede-gede bisul pikir dewa racun. Kelihatannya saja gede, tua, tapi jiwanya masih anak-anak. Masih suka manja kepada ibunya. Pantaslah kalau dia tidak laku kawin walau usianya sudah cukup dewasa. Suto juga mempunyai pemikiran yang sama dengan dewa racun. Namun Suto tidak menghanyutkan diri dalam pemikiran itu, ia segera ajukan pertanyaan yang membuat si ngobodong tertegun beberapa saat. Apakah ayahmu masih ada? Si ngobodong menarik napas panjang-panjang. Matanya yang lebar berkesan galak itu menjadi reduk. Pendekar mabuk jadi kerutkan dahi. Sesaat kemudian terdengarlah jawaban dari mulut si ngobodong yang bernada lesu, Aku tidak tahu, apakah ayahku masih ada atau tidak. Mengapa begitu? Dulu, semasa masih mudanya ibuku adalah seorang sinden, Ia berkeliling kemana-mana bersama rombongan tayuk. Dulu, katanya ibu pesinden tercantik. Banyak lelaki suka padanya. Sampai satu saat, ibu lahirkan aku dari lelaki yang tidak mau menikahi ibu. Lelaki itu sekarang entah ada di mana, masih hidup atau sudah mati, Ibu sendiri tak tahu, wajah duka melapisi kulit coklat tua yang berkumis tebal itu. Suto melihat kesungguhan dari cerita si ngobodong. Lalu, Suto bertanya lagi. Adikmu yang perempuan itu apakah lahir dari lelaki yang sama? Tidak. Adikku lahir dari ibu. Iya. Maksudku, apakah lahir akibat hubungan ibumu dengan lelaki yang menjadi bapakmu itu? Kata ibu, memang dia. Tapi sejak lahirnya narsih, ibuku tidak mau lagi berhubungan dengan orang itu. Kenapa? Karena orang itu tidak pernah muncul lagi. Dan ibu tidak tahu harus mencarinya kemana. Lalu, ibu berhenti jadi sinden, padahal ibu punya suara bagus. Sampai sekarang ibu masih suka alunkan tembang di tengah malam. Kalau dia sudah alunkan tembang, wah ah ah. Ya ya ya. Cukup. Aku sudah bisa bayangkan kehebatan ibumu, potong Suto yang merasa tak perlu mendengar pujian seorang anak kepada ibunya. Dewa racun melompat dari dahan. Turun mendekati pendekar mabuk dan berbisik, akak, akak, aku rasa dia bukan hasil dari sejenis sa. Sapsa berangraga. Ya. Lalu siapa dadung amuk itu sebenarnya? Ayahnya dia? Mungkin saja. Suto ajukan tanya lagi kepada Singobodong, apakah kau pernah dengar ibumu sebutkan ciri-ciri lelaki yang menjadi bapakmu itu? H. M. 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 Singobodong kerutkan dahi sejenak, lalu menjawab, menurut cerita ibu, bapakku orang yang ganteng, tampan seperti ku kira-kira. Dia sering disebut ibu dengan sebutan Seng Arjuna. Dewa racun tertawa tertahan dan berbisik kepada pendekar mabuk, kaal, kalau hasil cetakannya seperti dia, lantas Seng Arjunanya seperti apa menurutmu? Rusak, jawab Suto sedikit tersenyum, lalu kembali bersikap tegas kepada Singobodong. Kau pernah dengar ibumu menyebutkan nama bapakmu? H. M. 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 Hektometer, dulu pernah. Siapa nama bapakmu itu? Aku lupa. Aku tidak pernah mengingatnya. Tapi ibu lebih sering memanggilnya Arjuna. Dewa racun berbisik lagi, jangan-jangan ibunya tidak bisa bedakan antara Arjuna dengan dasa muka. Ia tertawa terkikik dengan mulut dibungkam sendiri. Suto hanya tersenyum tipis dan tak mau tanggapi kelakar itu. Tapi tiba-tiba Singobodong berseru, naah. Hampir seperti itu namanya. Hampir seperti, siapa tadi? Dasa muka ulang Dewa racun. Iya, iya. Hampir seperti dasa muka nama bapakku. Dasa muka itu tokoh raksasa dalam pewayangan. Iya, aku tahu, karena aku sering nonton wayang. Tapi, nama bapakku hampir sama dengan dasa muka. Pendekar mabuk menggumam dan berpikir beberapa saat. Siapa nama tokoh dunia persilatan yang bernama mirip dasa muka? B. Belum tentu orang itu dari tokoh persilatan. Kemudian Suto ajukan tanya lagi pada Singobodong, Apakah ibumu pernah ceritakan kehebatan orang yang menjadi pujaan hatinya itu? H. H. M. 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 Ya. Pernah. Ibu pernah cerita kalau Seng Arjuna itu pandai berkelahi. Kalau berkelahi tidak pernah kalah. Suto memandang Dewa racun dan berkata pelan, Jelas dia dari tokoh persilatan. H. M. 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 Si, siapa? Si, siapa tokoh persilatan yang namanya mirip dasa muka? A. 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 Apakah Dormala? Kurasa itu tak mungkin. Tiba-tiba Singobodong berseru, Y. A. 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 Itu ia menuding Dewa racun, Yang membuat Dewa racun sempat kaget dan cepat pasang kuda-kudanya. Itu nama bapakku. Dormala. Tapi, Dormala siapa? Ya pikir Singobodong. Suto cepat menyaut. Dormala Samca. Nah, tepat Singobodong pekikan suara dengan semangat. Betul. Nama bapakku betul itu, Dormala Samca. Tentu saja hal itu membuat pendekar mabuk dan Dewa racun sama-sama terperangah bengong. Mereka saling pandang dengan metu menegang. Cukup lama Suto dan Dewa racun saling terkunci mulutnya sejak mendengar nama ayah dari Singobodong adalah Dormala Samca. Ini sesuatu yang sulit dipercaya oleh Suto maupun Dewa racun, karena Dormala Samca adalah nama asli siluman tujuh nyawa. Apakah kau percaya dengan kata-katanya Suto mencari tahu perasaan Dewa racun? Dan si kerdil yang gagap itu menjawab, Ak, ak, agak sangsi. Nama dasamu Katit, tidak mirip nama Dormala Samca. Mungkin dia salah dengar atau salah ingat. Tak mungkin Dur. Dur Malala Samca punya anak seperti dia. Kemudian pendekar mabuk segera tanyakan pada Singobodong, Apakah kau tidak salah dengar tentang nama itu? Tidak. Kurasa tidak. Malahan ibu pernah bilang aku tak boleh menanyakan perihal lelaki yang telah dianggapnya siluman itu. Kembali metu Suto beradu pandang dengan metu Dewa racun. Kejap berikutnya mereka sama-sama terbungkam mulut, Hanyut dalam kecamuk batinnya masing-masing. Ketika petang tiba, pendekar mabuk mencarikan tempat bermalam untuk Singobodong. Sebuah pohon berdahan lebar dan pipih dijadikan tempat bermalam oleh mereka. Dalam kejap berikutnya Singobodong telah tidur mendengkur mirip babi kelelahan. Sesuatu yang aneh dirasakan oleh Suto dan Dewa racun. Sesuatu yang aneh itu sama-sama dipendamnya dalam hati. Tapi lama-lama keduanya tak tahan memendam keanehan itu, Lalu Suto yang mengawali bicara. Kau rasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi? B, betul. Aku merasakan. Taap, tapi menurutmu apa keanehan itu? Suara dengkuran Singobodong. Ya. Beet, beet, betul bisik Dewa racun sedikit tegang. Dengkuran Singobodong membuat pohon ini bergetar. Ya. Beet, betul. Aku merasakan getarannya walau sangat pelan. Padahal pohon ini cukup besar, akarnya pun merambah kemana-mana dalam bentuk pipih. Pohon ini cukup kekar. Tapi kenapa bergetar hanya karena suara dengkuran Singobodong? Yang, yang, jangan-jangan dia memang siluman tujuh nyawa. Dia mewarisi darah kesaktian siluman tujuh nyawa. Dia tit, tit, tidak menyadari hal itu. Meen, menurut cerita Narsih, adiknya, Singobodong jarang tidur di rumah. Ibunya tidak suka jika Singobodong tidur di rumah. Alasannya apa? Kalau dia tidur, rumahnya seep, seep, seperti mau runtuh. Begitukah dia? Kupikir tadinya IIT, itu hanya olok-olok Narsih saja. Tapi, tapi melihat kenyataan ini, apa yang di, dikatakan Narsih itu benar. Singobodong kalau tidur bikin rumah mau roboh, karena, karena rumah itu pasti bergetar oleh suara dengkurannya. Soto menarik napas, lalu ia ucapkan kata lirih, semakin memingungkan masalah ini. Jika benar Singobodong anak Durmala Sanca atau siluman tujuh nyawa, lantas dadung amuk itu siapa? Apakah juga anaknya Durmala Sanca? Tapi dadung amuk menyebut Durmala Sanca dengan kata Seng Ketua. Dia tidak menyebutkan Seng Ayah. Yang, jaang, jangan-jangan, Singobodong sendiri tidak menyadari bahwa dirinya bisa memecah diri menjadi satu orang lagi. Sepat, satu, satu orang dari hasil titisannya itulah yang menjadi dadung amuk. Sep, tapi, tapi dia tidak sadari hal itu, sama halnya dia tidak sadari keaal, kalau dengkurannya bisa menggetarkan batang pohon sebesar dan sekokoh iin, in, ini. Kau semakin banyak mengajukan kemungkinan, semakin bingung aku memikirkannya, kata Soto. Kalau Singobodong bisa memecah diri menjadi dadung amuk, berarti Singobodong orang sakti. Sebagai se, se, seorang Singo, mungkin dia tidak sakti. Tapi si, sebagai seorang dadung amuk, dia cukup sakti. Paling tidak, berilmu ting, ting, tinggi. Soto menenggak tuaknya sesaat. Setelah itu termenung beberapa lama. Suara dengkur Singobodong hampir mirip lolong serigala. Setiap ombusan nafas menghadirkan suara berubah-ubah. Suara itu membuat dedaunan bergetar, ranting, dan dahan pohon ikut terasa gemetar. Barangkali tidak akan menjadi orang hebat kalau dibekali ilmu tenaga dalam, kata Soto kepada Dewa Racun yang duduk di samping kanannya. Apakah kau bermaksud membekali sebagian tenaga dalammu? Aku sedang pertimbangkan untung ruginya. Untungnya dia bisa jaga diri sendiri dan, dan, dan tidak merepotkan kita kalau ada apa-apa. Tapi ruginya, kalau di, dia, dia berontak kepada kita, sama saja senjata maak, makan, makan tuan. Tentu saja menyalurkan tenaga dalam harus pakai takaran, yang sewaktu-waktu kita bisa lumpuhkan sendiri. Kal, kalau kau punya pikiran bek, bek, ek, begitu, ya sudah. Lakukanlah. Soto masih diam, kembali meneguk tuaknya beberapa kali. Ia pikirkan masak-masak tentang rencana menyalurkan tenaga dalam ketubuh Singobodong. Tapi rasa penasaran ingin mengetahui siapa dan sejauh mana kekuatan Singobodong, membuat Soto akhirnya bergegas mendekati tidurnya Singobodong. Tetapi baru saja pendekar mabuk ingin memegang kaki Singobodong, tahu-tahu tangannya tersentak ke belakang, hampir membuatnya terjatuh dari atas pohon. Bu-u-ut. Eh, dan sentak Soto dengan suara tertahan. Eh, ada apa tanda seru Dewa Racun kaget dan bergegas bangkit? Soto melangkah mundur dalam pijakan dahan yang sama. Ia mendekati Dewa Racun dan berbisik, tubuhnya tak bisa disentuh. Mak, maksudmu? Ada tenaga dalam yang bekerja dengan sendirinya, melapisi tubuhnya. Tanganku seperti kesemutan. Lindu rasa tulangku. Ak-a-an, aneh sekali. Be-et, betul, betulkah begitu? Dewa Racun penasaran, ia segera mendekati Singobodong, ia bermaksud menendang pelan kaki Singobodong yang masih tetap mendengkur itu. Tetapi, tiba-tiba kaki Dewa Racun bagai ada yang menyentakan kuat-kuat, yaitu suatu tenaga bergelombang menghempaskan kaki itu. Wu-ut. Sereb. Beras. Aung Dewa Racun terpekik, ia jatuh karena tubuh kecilnya terpental. Untung tangannya cepat meraih salah satu akar yang mirip tambang itu, sehingga ia bergelayutan sesaat di sana. Suto menertawakan sekejap, dan membiarkan Dewa Racun naik kembali melalui ayunan tangannya. Tubuh kecil itu bersalto dan hinggap di dahan samping Suto. Bagaimana? Benar apa yang kukatakan tadi, bahwa dia punya lapisan tenaga dalam yang membuat dirinya tak bisa disentuh orang? Ben, ben, benar. Dan cukup kuat. An, aneh sekali. Dia orang bodoh, lugu, tapi sebenarnya dia punya kekuatan yang cukup besar. Yang, yang, jangan-jangan kekuatan itu adalah kekuatan yang dimiliki dadung amuk. Dadung amuk Gumam Suto dalam berpikir. Ya, mungkin dalam keadaan tak sadar seperti ini, dia menjadi dadung amuk. Delapan. Sisa cahaya Purnama masih ada, membuat keadaan di pantai menjadi tampak benderang. Karena benderangnya cahaya itu, Suto melihat sekelebat gerakan melesat dari arah hutan ke pantai. Kelebat gerakan itu berlari dari ujung sana mendekati tempat Suto dan dua teman barunya itu duduk sebelum bergegas naik ke pohon besar itu. Dalam kilasan gerak yang lain, Suto melihat seseorang mengejar cepat orang pertama. Suto cepat colekan tangannya ke lengan Dewa Racun dan Dewa Racun segera lemparkan pandang ke arah pendekar mabuk. Tanpa mendapat jawaban, Dewa Racun sudah mengerti apa yang dimaksud Suto, maka ia pun ikut lemparkan pandang ke pantai. Dewa Racun berbisik, Ak-a-ak, aku seperti pernah melihat perempuan itu. Tentu saja. Dia adalah selendang kubur, satu dari ketiga perempuan yang hadir di pertarungan Bukit Jagal Tempo Hari. Oh, i-i-i, iya. Tapi ak, agaknya dia sedang berusaha menghindari kejaran lawan. Dan, dan apa yang ada di tangannya itu? Sebuah kitab Suto terperanjat. Jangan-jangan itu adalah kitab pusaka Wadar Kesuma. Kau, Kau, yakin kalau itu kitab Wadar Kesuma? Kar, karena dia adalah murid Betari Ayu. Mungkin dia habis juri itu kitab atau, atau. Entahlah. Kau tetap di sini. Aku akan mengurusnya sebentar. Sebelum mendapat jawaban dari Dewa Racun, Suto sudah cepat menghilang dengan satu jejakan lembut kakinya ke dahan pohon. Wut. Selendang kubur terjungkal dari larinya, karena seseorang menyerang dengan pukulan jarak jauhnya dari belakang. Tubuh perempuan itu tersungkur di pasir pantai. Tapi cepat ia hentakan siku dan melesat bangkit dengan satu tangan kiri memeluk sebuah kitab. Sementara itu, orang yang tadi mengejarnya melompatkan tubuh dan bersalto di udara dua kali untuk lebih mendekat lagi. Jaleek. Orang itu mendaratkan kedua kakinya dengan tepat dan mantap. Ia berpakaian hitam berlilit benang emas di tepiannya, menyandang pedang perak dengan sarung pedang dari perak berukir juga. Pakaian orang itu sebagian telah robek bagaikan koyak, namun jelas bukan koyak oleh cekaran tangan selendang kubur. Suto mengenali orang itu sebagai tokoh alot yang berjuluk Datuk Marah Gadai. Tapi Suto tidak tahu bahwa koyaknya pakaian Datuk Marah Gadai adalah akibat hempasan badai yang menerbangkan dirinya, saat pendekar mabuk menggunakan tuak setannya. Selendang kubur geram Datuk Marah Gadai. Satu kesempatan lagi ku berikan padamu. Serahkan kitab pusaka itu atau ku tenggelamkan dirimu ke dasar bumi. Aku memilih, tenggelamkan dirimu sendiri ke dasar bumi. Keparat detul kau Datuk Marah Gadai segera angkat tangan kanannya setinggi telinga, pelapak tangan itu sudah mengembang dan menghadap ke arah selendang kubur, siap untuk dihentakan. Tapi selendang kubur tak kalah siap. Ia mengangkat satu kakinya hingga terlipat ke belakang, dua tangannya terentang tinggi sambil salah satu tangan masih menggenggam kitab itu. Selendang kubur bagai seekor merpati yang siap memurka di hadapan Datuk Marah Gadai. Sementara itu, Datuk Marah Gadai masih mencoba menggertak selendang kubur dengan kata-kata, satu jurus lagi kalau kau tak hancur, lebih baik aku bunuh diri. Lakukanlah sekarang juga kalau kau mau bunuh diri. Apapun yang terjadi, kau tidak berhak memiliki kitab pusaka ini. Kau pun tak berhak, tahu. Kau telah mencuri kitab itu tanpa setau gurumu. Dan kau datang juga untuk mencurinya. HMM. Kita sama-sama pencuri, Datuk. Rasanya tak keberatan aku beradu nyawa kepadamu untuk mempertahankan kitab ini. Majulah kalau kau ingin selesaikan riwayatmu malam ini juga. Keparat kau. Hih Datuk Marah Gadai sentakan tangannya. Dari sentakan tangan keluar cahaya biru yang melesat cepat ke arah selendang kubur. Tapi perempuan itu segera kibaskan kedua tangannya bagai sayap merpati mengamuk. Wu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Gelombang tenaga dalam cukup besar keluar dari kibasan tangan tanpa wujud sedikitpun. Gelombang hawa bertenaga dalam itu menahan datangnya sinar biru dari tangan Datuk Marah Gadai. Blar. Cahaya biru memecah terang dalam sekejap. Suara benturan tenaga dalam itu menimbulkan sentakan kuat yang membuat tubuh selendang kubur terpental tiga langkah ke belakang dalam keadaan oleng, dan akhirnya jatuh bagai merpati patah sayapnya. Sedang sentakan yang ditimbulkan dari ledakan dua tenaga dalam beradu itu hanya membuat tubuh Datuk Marah Gadai guncang sedikit. Tapi ia tetap tegak berdiri dan siap lancarkan serangan lagi. Suto melihat suatu pertarungan yang tak seimbang. Datuk Marah Gadai lebih tinggi ilmunya dari selendang kubur. Maka, dengan cepat pendekar mabuk melompat ke arah selendang kubur yang sudah berdiri siap menghadapi serangan lagi. Pada waktu itu, Datuk Marah Gadai pun sentakan kakinya dan dari kaki itu keluar cahaya putih keperakan yang pernah hampir menghancurkan tubuh cadas pati. Buut. Cahaya putih keperakan itu melesat cepat ke arah selendang kubur. Namun dengan gerakan cepat pula, Suto melompat dan menghadangkan bumbung tuaknya. Dubu. Cahaya putih keperakan membentur bumbung tuak, dan cahaya itu membalik dengan sinar lebih terang dan lebih besar lagi. Woos. Datuk Marah Gadai terbelalak melihat tendangan mautnya dikembalikan dengan lebih besar lagi. Cepat-cepat ia sentakan kaki dan melesat naik ke udara pada saat cahaya perak itu hampir menghantam tubuhnya. Wasp. Kelap. Sebongkah batuan karang jauh di belakang Datuk Marah Gadai tiba-tiba lenyap akibat terkena hantaman cahaya putih keperakan itu. Bahkan debunya tak tersisa sedikit pun. Datuk Marah Gadai kian terperanjat memandangnya. Biasanya benda yang terkena cahaya tendangan jurus tapak dewanya itu akan hancur seketika dan menjadi serbuk. Tapi kali ini begitu besar cahaya putih keperakan itu, hingga serbuk pun tak tertinggal di tempat bekas batu itu berada. Datuk Marah Gadai belum pernah melihat kekuatan jurus tapak dewanya sebesar itu. Bahaya juga ini si bocah sinting pikir Datuk Marah Gadai dengan menahan serangan berikutnya. Matanya yang sedikit sipit berkesan bengis itu menatap pendekar mabuk dengan tajam. Soto hanya sunggingkan senyum kalem. Jangan ikut campur urusanku lagi, pendekar mabuk kata selendang kubur dengan wajah merengut. Biarkan aku mengurus diriku sendiri dan kau mengurus dirimu sendiri. Selendang kubur mendekati pendekar mabuk dengan langkah tegasnya. Ia berdiri di samping pendekar mabuk dengan pandangan benci, namun sebenarnya memendam cinta. Pendekar mabuk tersenyum menatapnya, selendang kubur mendengus menyambutnya, ia mencoba untuk tidak tertarik dengan senyuman pendekar mabuk yang tampan rupa itu. Kau tentunya sudah tahu kebusukanku saat di bukit jagal. Aku tak butuh sikap baikmu lagi. Jadi, kau tak perlu bantu aku dalam urusan ini. Tenanglah kata pendekar mabuk sambil menepuk pundak selendang kubur. Tepukan pelan itu membuat tubuh selendang kubur sedikit terguncang tubuhnya, makin mendengus kesal hatinya. Suto berkata kepada Datuk marah gadai, tak sepantasnya kamu lawan dia, Datuk. Sebaiknya selesaikan perkaramu tanpa kekerasan. Bocah bawang. Tau apa kau urusan orang tua. Kalau dia bisa berdamai denganku, tak akan mungkin aku menyerangnya dengan jurus tapak dewaku. Persoalannya sangat sepele, mengapa harus dengan menggunakan jurus berbahaya? Buatmu sepele, Suto. Tapi buatku persoalan ini sangat penting. Suto tertawa kecil bersikap melejahkan. Bahkan ia sempat teguk tuaknya sejenak, lalu ia pandangi selendang kubur yang masih mendekap kitab berwarna hijau muda. Tiba-tiba terdengar suara Datuk marah gadai membentak, minggir kau, Suto. Atau ikutku hancurkan tubuhmu bersama perempuan itu. Jangan mudah menghancurkan orang, supaya dirimu tidak mudah dihancurkan orang lain, Datuk. Jahana am geram Datuk marah gadai. Anak kemarin sore mau gurui orang tua. Hah tanda seru. Seharusnya kau pulang ke rumah dan menetek pada ibumu, tidak ikut campur urusan ini. Kau sajalah yang pulang dan menyusui ibumu, kata Suto mulai serius. Agaknya ia cukup tersinggung dengan hinaan balik itu. Serta merta Datuk marah gadai sentakan kedua kakinya dan melesat terbang ke udara dengan kedua tangan terangkat ke atas. Suto hentakan kedua lututnya dan tubuhnya pun melayang ke udara menyambut Datuk marah gadai. Hiyaat. Plak. Plak. Kedua tangan beradu, keras sekali sentakan kedua pasang tangan itu. Datuk marah gadai terhempas ke belakang dan bersalto satu kali di udara, sedangkan Suto tak sampai terhempas ke belakang, namun segera turun dan mendaratkan kakinya ke tanah dengan sedikit merendah. Jelek. Suto dan Datuk marah gadai sama-sama berdiri tegak dalam jarak tujuh langkah. Mati mereka saling adu pandang sama tajamnya. Tapi bibir pendekar mabuk sunggingkan senyum tipis yang membuat Datuk marah gadai mencibir sambil berkata, Eh, anak kemarin sore sudah berani mau adu tenaga sama orang tua. Masih untung kau bisa bernafas saat ini. Aku tahu kau kewalahan menahan tenaga dalamku, Suto. Wajahmu mulai memerah. Kau cukup banyak kerahkan kekuatan untuk menahan pukulanku. Wajahku memerah? Oh, mungkin saja begitu. Tapi bagaimana dengan kedua telapak tanganmu, Datuk? Serentak Datuk marah gadai memandang kedua tangannya. Metu Datuk marah gadai terperanjat kaget melihat kedua telapak tangannya memar biru kemerah-merahan. Bahkan bagian ujung-ujung jari jelas biru legam. Rasa kaget Datuk marah gadai membuat tubuhnya tersentak sedikit ke belakang, Ia sama sekali tak menduga bahwa telapak tangannya menjadi memar akibat beradu tenaga di udara tadi. Belum pernah ia alami hal seperti itu, sekalipun ia melawan tokoh tua. Kurang ajar anak itu. Ternyata dia punya tenaga dalam lebih besar dariku. Baru sekarang ku rasakan ngilu tulang-tulang lenganku. Baru sekarang ku sadari telapak tanganku sangat panas. HMMM. Anak ini tidak bisa diajak bercanda rupanya. Cepat atau lambat harus ku lenyapkan, biar tidak menjadi penghalang bagiku untuk mendapatkan kitab pusaka itu. Datuk marah gadai berceloteh di dalam hatinya. Soto hanya melirik sesekali penuh waspada, tapi wajahnya menatap selendang kubur. Jangan lawan orang itu. Kau bisa mati, selendang kubur. Ilmunya cukup tinggi, tak sebanding dengan ilmumu. Persetan dengan omonganmu, Soto. Minggirlah dan jangan ikut campur lagi urusanku. Aku muak padamu, Soto. Kalau kau muak padaku, kenapa kau tak lari sejak tadi? Larilah sana, selama ku hadapi Datuk marah gadai. HMMM geram selendang kubur. Kau telah menotoku lewat tepukan pundak tadi. Kau telah buat aku terpaku di sini tak bisa bergerak kecuali bicara. Kalau saja kau tidak menotoku dengan kera halusmu, sudah ku serang sendiri kau dari belakang. Dewa racun yang memperhatikan dari atas pohon menggumam heran setelah menyadari hal itu. Ia berkata dalam hatinya, pantas sejak tadi selendang kubur hanya menjadi penonton saja. Rupanya dia telah terkena totokan melalui tepukan pundak yang dilakukan Soto tadi. HMMM. Sungguh mengangumkan sebenarnya anak muda itu. Serasi sekali jika berjodohan dengan Nyai Gusti Diasari Ningrum. Datuk marah gadai segera pejamkan mata. Rupanya ia salurkan hawa dingin ke telapak tangannya yang panas. Telapak tangan itu tampak berasap tipis beberapa saat. Kejap berikutnya, Datuk marah gadai buka matanya dan serukan kata, Soto, Kalau kau tetap tak mau minggir dari hadapanku, kau akan menerima ajal secepat kilat malam ini juga. Kalau memang kau mampu, Datuk, lakukanlah secepatnya. Besar juga nyelimu, Rupanya, Apakah kau ingin memiliki kitab pusaka itu juga? Kalau aku mau memiliki, tidak dengan jalan mencurinya. Aku akan minta kepada pemiliknya, yaitu Betari Ayu. Jadi aku sebenarnya hanya menyelamatkan kitab itu dari jamahan tangan-tangan pencuri, seperti kalian berdua. Tutup mulutmu, Soto sentak selendang kubur tiba-tiba. Ia masih tak bisa bergerak, tapi ia mampu bicara lantang. Aku murid dari Nyai Betari Ayu, dan karenanya akulah yang berhak memegang kitab ini, Soto. Memegang untuk menyelamatkan kitab pusaka, itu baik. Tapi memegang untuk memilikinya, itu curang. Aku tahu kau ingin mempelajari semua jurus yang ada di dalam kitab itu untuk satu keperluan pribadimu, selendang kubur. Karenanya, aku perlu mencegah niat burukmu itu. Soto seru Datuk Marah Gadae di sebelah sana. Kesabaranku sudah habis. Waktumu untuk hidup pun sudah habis. Sekarang tiba saatnya untuk mencabut nyawamu, Soto. Hiyaat. Jari tangan Soto membarah hijau, lalu menyentil ke depan. Tas. Pada waktu itu, Datuk Marah Gadae merasakan adanya satu sentakan halus di pinggangnya, tapi ia tidak pedulikan hal itu. Ia hentakan kakinya dan melesat terbang dengan kedua tangan siap menghantam bersamaan. Kedua tangan itu berada di samping telinga dengan jari mengeras kaku dan memercik-mercikan bunga api biru. Soto cepat sabetkan bumbung tuaknya ke depan sebelum tubuh Datuk Marah Gadae tiba di depannya. Wung. Suara bumbung itu seperti gaung kematian. Gelombang tenaga dalam yang besar terlepas dari sabetan bumbung itu. Gelombang besar itu menghantam tubuh Datuk Marah Gadae, membuat tubuh itu terguling dan terhempas ke samping. Tubuh Datuk Marah Gadae terguling-guling di udara, dan akhirnya membentur batuan karang setinggi dua tombak. Bluk. Pras. Ujung batuan karang itu patah, sebagian hancur terkena benturan tubuh Datuk Marah Gadae. Tubuh itu sendiri jatuh ke tanah dengan kepala terbenam di pasir pantai. Kalau tubuh Datuk Marah Gadae tidak dialiri tenaga dalamnya sendiri, maka batuan karang itu tak akan remuk bagian ujung atasnya saat terkena benturan tubuhnya itu. Tapi karena aliran tenaga dalam sedang memenuhi tubuh Datuk Marah Gadae yang siap dipukulkan melalui kedua tangannya itu, maka batuan karang itu pun gompal pada bagian atasnya. Pinggang Datuk Marah Gadae bagaikan patah. Sakit sekali untuk berdiri. Tapi dengan menahan nafas beberapa kejap, rasa sakit itu pun hilang, walau tidak hilang sama sekali. Datuk Marah Gadae bisa berdiri dengan geram, suaranya penuh hasrat untuk membunuh Suto. Dua tangannya masih memercikan bunga api warna biru. Ia berseru dari sana, Suto. Rasakan jurus geledek menjilat bumi ini, hiyaa. Waos. Dari kedua tangan Datuk Marah Gadae melesat cahaya kilat berkelok-kelok seperti ratusan cacing ganas, menggerombol dan menuju ke arah pendekar mabuk. Pendekar mabuk cepat kibaskan tangannya seperti memercikan air. Tapi pada saat itu, semua kuku Suto Sinting memancarkan cahaya merah-barah. Pada saat tangan kanan pendekar mabuk memercikan sesuatu di udara, maka bertebaranlah bunga-bunga api warna merah, melesat ke arah gerombolan sinar biru yang mirip cacing liar itu. Trap. 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 Sinar biru itu belum mau padam, tapi berhenti di udara bagai tertahan percikan bunga api dari tangan pendekar mabuk. Maka, dengan cepat tangan kiri pendekar mabuk memercikan sesuatu lagi ke udara. Tangan itu juga berkuku menyala bara, dan bunga-bunga api terpercik dari jemari Suto Sinting, melesat menghantam gerombolan sinar biru seperti cacing liar itu. Trap. Cerat. Rat krap krat. Pritik-pritik-pritik gelegar. Jurus gledek menjilat bumi hancur oleh percikan bunga api dari pendekar mabuk yang dinamakan jurus lintang kesumat. Pecah dan hancurnya gerombolan sinar biru mirip cacing liar itu menimbulkan ledakan yang menggema bagai menelusuri seluruh pantai. Ledakan itu juga menghadirkan hempasan gelombang besar yang membuat tubuh Datuk Marah Gadai terlempar ke laut dalam jarak 20 langkah dari pantai. Biur. Rambut Suto sendiri tersingkap ke belakang karena angin gelombang yang cukup kuat. Pohon tempat bersembunyi dewa racun berguncang lebih hebat lagi, daunnya sebagian gugur. Tapi si ngobodong tetap saja menengkur. Sedangkan tubuh selendang kubur yang tertotok itu jatuh berdebam bagaikan patung kayu. Tapi ia memekikan suara ngeri, membuat Suto palingkan wajah. Melihat selendang kubur jatuh dalam keadaan tetap kaku dan seperti keadaan semula, yaitu mendekap kitab dengan satu tangannya lurus ke bawah menggenggam, pendekar mabuk segera menghampirinya dan mengangkat tubuh itu, lalu diberdirikan lagi dengan kaki selendang kubur agak ditimbuni pasir supaya tak jatuh lagi. Jahanam kau, Suto. Jangan bikin aku seperti patung yang sewaktu-waktu rubuh kau berdirikan lagi. Lepaskan pengaruh totokanmu ini, Suto. Lepaskan. Sabarlah, ada saatnya sendiri melepaskan totokanmu kata pendekar mabuk sambil merapikan letak baju, rambut, dan ikat pinggang selendang kubur. Kain selendang putih yang selalu melilit di pinggang selendang kubur juga dibetulkan letaknya, dirapikan, bagaikan patung yang dihias kembali letak berusananya. Selendang kubur makin merasa dilecehkan. Geram hatinya, dan menggeletuk giginya, ia berkata dengan gigi bergeletuk, ku bunuh kau setelah bebas totokanku, Suto tapi mendadak ia berteriak, awa-a-as. Suto berpaling ke belakang, rupanya Datuk Marah Gadai telah mengirimkan pukulan jarak jauhnya lagi berupa bola api yang makin dekat makin besar bentuknya. Pendekar mabuk pun segera siapkan bumbung tuaknya, dan dihentakkan dari bawah ke atas. Ujung bawah bumbung tuak itu mengeluarkan cahaya kuning sebesar lidi, menyentak naik ke atas, mendorong bola api yang bergerak mendekat menjadi bergerak naik, naik, dan naik terus begitu tingginya, lalu meledak di angkasa sana. Beleng, dentuman itu membahana sampai kemana-mana, bagai ledakan gunung berapi. Asapnya hitam mengepul membentuk gulungan awan hitam, nyaris menutup terangnya si Sapurnama di malam itu. Bangsat geram Datuk Marah Gadai. Pukulan inti sukna bisa dibuang ke atas olehnya. Setan cilik dari neraka mana bocah itu. Pendekar mabuk hanya tersenyum tipis memandang gulungan asap yang menyerupai awan di angkasa. Setelah makin pudar asap itu, Suto Sinting melirik selendang kubur dan berkata lirih, Terima kasih atas peringatanmu tadi. Kalau tidak, kita mati bersama dalam wujud kepingan tulang dan cuilan daging hangus. Tak perlu berterima kasih padaku, setan. Aku tidak menyelamatkan dirimu. Mengapa kau tadi berteriak awas jika tak bermaksud menyelamatkan diriku goda pendekar mabuk sambil senyum-senyum? Karena aku tak ingin kau mati di tangan orang. Kau harus mati di tanganku sendiri sentak selendang kubur dengan ketusnya. Ia tak tahu, ada orang yang menertawakan dari atas pohon sebelah sana. Dewa racun terkikik dengan mulut di bekapnya sendiri. Sementara itu si Ngobodong masih tetap tidur mendengkur. Sayang sekali dia tidur, andai dia dalam keadaan bangun, dia sangat senang melihat pertarungan dasyat itu. Datuk marah gedai melompatkan tubuh dengan kekuatan tenaga peringan tubuhnya yang cukup tinggi. Ia tiba di tanah berpasir dalam keadaan tubuh basah kuyuk. Wajahnya semakin bengis. Oh, rupanya ada darah yang keluar dari hidungnya saat ia terlempar ke laut tadi. Suto ia melangkah dengan gusarnya. Berdiri tegak lagi setelah dalam jarak lima langkah dari pendekar mabuk, ia ucapkan kata dalam nada geram, penuh dengan nafsu membunuh yang berkobar-kobar di dadanya. Jangan anggap dirimu menang, Suto. Aku masih punya satu pusaka lagi yang akan mengakhiri masa hidupmu sekarang juga. Kalau kau masih penasaran padaku, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, kata Suto. Kalau kau masih merasa belum kalah, bertindaklah secara ksatria. Tapi kalau kau merasa sudah cukup lemah melawanku, bersikaplah jantan. Pergilah dari sini tanpa pamit pun aku tetap menghormati sikapmu, Datuk. Mulut busuk. Hadapilah pedang lidah iblisku ini, hiat gagang pedang digenggam kuat, lalu dicabut dari sarungnya. Uuh ha! Uuh ha! Uuh uuh! Datuk marah gadei kebingungan. Pedangnya tak bisa dicabut dari sarungnya. Susah payah ia kerahkan tenaga untuk mencabut pedang, tapi dirinya sendiri bahkan terpelanting ke samping, hampir saja jatuh. Napasnya ditahan kuat-kuat, tenaganya dipusatkan ke tangan, tapi pedang tak bisa dicabut. Akhirnya ia mencaci sendiri dengan napas terengah-engah. Landak buduk. Setan belang. Sulit sekali pedang ini dicabutnya. Diadap. Kenapa jadi begini tanda seru? Uuh ha! Uuh ha! Uuh ha! Meta perempuan yang bagaikan patung itu membelalak kagum melihat pedang tak bisa dicabut, demikian pula metu di atas pohon milik Dewa Racun. Sedangkan pendekar mabuk hanya tersenyum-senyum saja waktu melihat susah payahnya Datuk marah gadei mencabut pedang. Mungkin pedangmu kau gembok dan gemboknya berkarat, sehingga tak bisa dibuka, Datuk. Congor kuatmu senta Datuk marah gadei dengan hati makin panas. Cacian itu justru membuat Suto sinting tertawa geli. Selendang kubur membatin, pasti itulah pendekar mabuk. Tadi kulihat ia sentilkan jarinya dan tubuh Datuk marah gadei terguncang sedikit. Saat itulah sebenarnya Suto telah mengunci pedang itu hingga tak bisa dilepas dari sarungnya. Padahal menurut cerita peri malam, Datuk marah gadei mempunyai pedang amat hebat, bisa menerbangkan bebatuan pada saat dicabut dari sarungnya. Tapi nyatanya menghadapi Suto pedang itu mampu dibungkam kekuatannya. Hebat sekali si tampan yang satu ini. Selain memikat hati, juga mengagumkan dunia persilatan. Tentang kehebatan pedang lidah iblis milik Datuk marah gadei hanya peri malamlah yang tahu persis, karena dia mengintai dari balik semak. Sewaktu Datuk marah gadei mengalahkan cadas pati memakai pedang itu, bakal serial pendekar mabuk dalam episode darah asmara gila. Tiba-tiba Suto membopong tubuh selendang kubur bagai mengangkat dan memindahkan patung. Selendang kubur hanya berteriak-teriak dengan sebaris makian dan bentakan. Tapi Suto tak peduli. Patung hidup itu dipindahkan jauh-jauh dari tempatnya semula. Sementara itu, Datuk marah gadei bersusah payah melepas pedangnya. Bahkan pengait pedang yang mengikat dipinggang dilepasnya. Pedang berusaha ditarik dengan kerahkan tenaga dalamnya kuat-kuat, di depan dadanya pedang itu dibetot ke kanan, tapi tetap tak bisa terlepas dari sarungnya. Mengapa kau pindahkan aku di balik batu ini, hah bentak selendang kubur. Demi keselamatan jiwamu, jawab Suto. Cuih, aku tak butuh penyelamatanmu. Setidaknya dari tempat ini kau bisa melihat kematian Datuk marah gadei, orang yang selalu mengejar-ngejar pusaka itu. Kau tak akan bisa mengalahkannya, Suto. Dia cukup kuat. Siapa bilang? Peri malam pernah melihat kehebatan pedang lidah iblisnya itu. Kalau pedang itu tercabut, matilah kau di tangannya. Kalau pedang itu tercabut, dia sudah lebih dulu mati pendekar mabuk sunggingkan senyum. Sesumbarmu untuk anak kecil saja, pendekar mabuk. Bukan untukku. Karena kau masih anak kecil, maka aku sesumbar untukmu. Buktikan. Buktikan sesumbarmu sentak selendang kubur dengan ungkapan rasa benci karena memendam kedongkolan hati. Datuk marah gadei kebingungan melepas pedangnya. Wajahnya jadi memerah akibat kerahkan tenaga. Tapi pada waktu itu, pendekar mabuk yang berada dalam jarak 15 langkah bersama selendang kubur, segera lemparkan pandangannya ke arah Datuk marah gadei. Jari tangan Suto mulai menyalah hijau lagi, khusus hanya jari telunjungnya. Lalu, Suto pun menyentilkan jari itu ke depan. Tas. Pada saat itu, Datuk marah gadei berhenti mengerahkan tenaga sebentar, ia mengerutu tak jelas, lalu mulai mencabut pedangnya lagi. Kali ini, pedang bisa dicabut dengan enteng. Sear. Tapi tiba-tiba dari sarung pedang keluar sinar merah terang bersama bunyi ledakan yang cukup kuat dan keras. Duar. Lalu, ledakan itu mengema panjang, gler. Metu selendang kubur tak bisa berkedip, mulutnya tak bisa terkatup. Di balik kerimbunan atas pohon, metu dewa racun juga terbelalak tak bisa berkedip lagi, karena ia melihat jelas kepala Datuk marah gadei pecah akibat ledakan itu. Tubuhnya tumbang tak berfernyawa lagi. Dewa racun tak bisa ucapkan sepatah katapun. Sembilan. Malam menjadi hening kembali setelah kematian Datuk marah gadei. Selendang kubur bisukan mulutnya, karena jiwanya terpaku melihat kehebatan ilmu pendekar mabuk yang jelas jauh di atas ilmunya. Datuk marah gadei mati karena pusakannya sendiri. Tapi selendang kubur tahu, pendekar mabuklah penyebabnya. Tanpa ketinggian ilmu Suto, tak mungkin Datuk marah gadei dimakan senjatanya sendiri. Pendekar mabuk menengadah, bumbung tuaknya dituang. Glek-glek-glek. Tiga teguk tuak membasai kerongkongannya. Pendekar mabuk merasa lega. Ia kembali menutup tabung itu, dan menyandangnya kembali ke punggung, seperti menyandang sebilah pedang. Tali bumbung menyelang di dadanya, dari pundak kanan ke pinggang kiri. Sudah selesai sekarang, kata Suto Seraya memandang mayat Datuk marah gadei sebentar. Terdengar pula selendang kubur berkata, Lepaskan pengaruh totokanku ini. Nanti dulu. Tunggu apa lagi, setan bentak selendang kubur dongkol sekali. Bagaimana dengan kitab itu? Kau tak berhak memiliki. Kau bukan murid perguruan merpati wingit. Akulah murid merpati wingit yang berhak mempelajari ilmu-ilmu di dalam kitab ini. Pendekar mabuk tersenyum, bahkan tertawa pelan berkesan meremahkan kata-kata selendang kubur. Lalu, ia berkata pada perempuan itu, Kalau aku mau curang, kuambil kitab itu darimu, dan ku biarkan kau tetap dalam pengaruh totokan. Setelah itu aku akan lari jauh sekali, kau tak akan bisa mengejarnya. Biadab kau. Sekalipun ilmumu tinggi, aku tak takut melawanmu, Suto. Aku berani taruhkan nyawa untuk kitab ini. Bertaruh nyawa saja belum tentu bisa, apalagi kau mau melawanku. Mungkin aku akan kalah padamu, tapi bukan berarti aku binasa, melainkan kasihan padamu. Tapi kitab itu, tetap harus ku miliki. Tak ada yang berhak memiliki kitab pusaka ini kecuali aku. Siapa bilang tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kerumunan dedaunan di belakang selendang kubur. Pemilik suara itu segera melesat dengan satu lompatan ringan, dan jatuh dengan tegak di depan selendang kubur. Tersentak kaget selendang kubur melihat kehadiran orang itu. Gemetar bibirnya saat menyebutkan sapa, Nyai Guru tanda seru. Suto sendiri sebenarnya kaget mendengar sahutan kata Betari Ayu tadi. Tapi ia bisa menutup kekagetannya dengan senyum yang dipamerkan di depan Betari Ayu. Di atas pohon, Dewa Racun terbelalak matanya. Tak sadar ia mengucap lirih, Nyai, Nyai Guru? Oh, itu dia Nyai Guru diah kemalawindu tanda seru. Celaka. Suto tak mau segera ambil kitab itu, akibatnya pemilik kitab da, DAA, datang sebelum kitab jatuh di tangan Suto. Uh, bodoh amat Suto itu. Dewa Racun sengaja belum mau muncul, ia ingin melihat peristiwa selanjutnya antara Suto dengan Betari Ayu. Ia ingin melihat pertarungan yang sudah tentu lebih dasyat dibanding pertarungan Suto melawan Datuk Marah Gadai tadi. Rupanya kau yang mencuri kitab itu, selendang kubur kata Betari Ayu dengan wajah dingin, kaku, menampakkan kemarahan yang terpendam. Matanya memandang tajam namun berkesan sinis. Nyai. Nyai Guru, saya hanya sekadar menyelamatkan pusaka ini dari tangan Datuk Marah Gadai, yang, yang, yang sudah berhasil saya bunuh, Nyai. Pendekar mabuk menahan tawa dan segera berpaling wajah agar tak dilihat Betari Ayu. Selendang kubur sebentar-sebentar melirik Suto dengan cemas, dan berharap Suto tidak ikut berbicara dulu. Jadi, Datuk Marah Gadai mau mencuri kitab itu? Ben, benar, Nyai. Dan kau telah merebut lalu membunuhnya? Ben, Ben, benar, Nyai. Lihatlah, mayatnya at, at, ada di sana, Nyai. Dewa racun membatin dari atas pohon, kurang ajar. Perempuan itu ikut-ikutan gagap. Dari mana dia tahu kalau aku bicara gagap, sehingga dia bisa menghinaku dengan berpura-pura gagap. Dewa racun ingin turun untuk menghajar selendang kubur. Tapi segera ia temukan kesimpulan lain, bahwa rasa takutnya selendang kubur itu menghadirkan kegagapan tersendiri yang tidak semata metu menghina kegagapan dewa racun. Karena itu, dewa racun tak jadi melepaskan marahnya, ia tetap mengikuti dari atas pohon. Terdengar suara betari ayu berkata kepada selendang kubur, kalau kau telah membunuh Datuk Marah Gadai, mengapa kau tidak segera pergi tinggalkan tempat ini? Suto menahan saya, Nyai. Suto menahanmu. Ada perlu apa dia menahanmu? Dia mau rebut kitab ini, Nyai. Tapi saya pertahankan terus. Suto ingin merebut kitab itu? Untuk apa? Semua ilmu yang ada di dalam kitab ini masih belum ada sekuku hitamnya dengan ilmu-ilmu yang dimiliki Suto. Cep, tapi, tapi. Tapi kau ditotok olehnya sejak tadi sehingga kau tak bisa bergerak. Selendang kubur tak bisa bicara lagi. Bibirnya gemetar dan lidahnya bagaikan kaku. Nyai betari ayu kembali melanjutkan kata, bagaimana kau bisa membunuh Datuk Marah Gadai jika sejak tadi kau tak bisa bergerak, bahkan untuk pindah ke sini pun perlu digotong Suto mirip patung dipindahkan? Menahan gelombang ledakan pun kau tak mampu, hingga tubuhmu tumbang seperti batang pisang. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh Datuk Marah Gadai? Mendengar ucapan Nyai betari ayu, baik pendekar mabuk maupun Dewa Racun mengerti bahwa sejak tadi ternyata perempuan berwibawa yang mempunyai kecantikan yang anggun itu sudah memperhatikan pertarungan Suto dengan Datuk Marah Gadai. Karenanya, pendekar mabuk cepat bergerak. Kitab itu diambil paksa dari selendang kubur. Beret. Selendang kubur hanya bisa terperangah dan tak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian, pendekar mabuk menyerahkan kitab itu kepada betari ayu. Ambilah, ini hakmu, Nyai. Betari ayu memandang Suto dengan metu dingin. Cukup lama mereka saling pandang. Akhirnya, tangan betari ayu menerima kitab itu dengan metu, tetap menatap Suto sinting. Dewa Racun bergumam dalam hatinya, bodoh. Mengapa diserahkan begitu saja? Apakah pendekar mabuk tak berani melawan Nyai Betari ayu? Terdengar pendekar mabuk berkata kepada Betari ayu sambil ia melangkah ke samping selendang kubur, apa hukuman untuk pencuri kitab ini? Betari ayu tidak menjawab. Kitab itu diselipkan di pinggangnya. Terdengar lagi pendekar mabuk berkata, apakah pencuri kitab ini harus dipenggal kepalanya? Selendang kubur melirik dengan benci. Penuh nafsu untuk menyerang tapi tangannya tetap kaku, bagai masih mendekap kitab. Atau harus dihukum bakar? Tanya Suto lagi makin membuat selendang kubur cemas dan memendam kemarahan. Saat berikutnya, Betari ayu yang berdiri dengan kedua tangan di belakang itu berkata, tanyakan saja pada pencuri itu, hukuman apa yang ia sukai. Suto tertawa kecil semakin memuakan selendang kubur, lalu ia berkata kepada selendang kubur, kau dengar sendiri apa kata gurumu itu. Kau bebas memilih hukuman. Silakan pilih mana yang kau suka. Apa hakmu memilihkan hukuman untukku, setan? Pak. Tiba-tiba betari ayu-ayunkan tangannya dengan gerakan yang tak bisa dilihat mata. Tangan itu menampar pipi selendang kubur dengan keras. Pipi itu menjadi merah, membekas empat jari. Selendang kubur menggigit bibir menahan rasa sakit dengan nafas terengah-engah. Betari ayu berkata pelan, sekali lagi kau tidak sopan terhadap dia, kupatahkan kedua tangan dan kakimu. Pendekar mabuk sendiri sempat kaget dan tak menyangka kalau tangan betari ayu mau berkelebat menampar selendang kubur, ia jadi tak enak hati mendengar kata-kata betari ayu tadi, seakan dia sangat dibelah harga dirinya di depan seng murid. Ampunilah saya, guru, ucap selendang kubur setelah hening sejurus dan suaranya terdengar melemah. Air matanya mulai menggenang di kedua kelopak mata. Tapi betari ayu cepat mengeram bagai lampiaskan kemarahannya, sekali lagi ku ingatkan, aku benci melihat muridku menangis. Minggat saja kau, jika harus menangis di depanku. Selendang kubur segera tarik nafas dalam-dalam, ia menelan ludahnya sendiri beberapa kali, kemudian berkata dengan tegas, saya memang salah, guru. Saya mohon ampun dan berjanji untuk tidak mencuri kitab pusaka itu lagi. Saya, saya butuh ketenangan jiwa untuk beberapa saat ini, guru. Soto manggut-manggut sambil sesekali melirik selendang kubur. Yang dilirik sudah mulai mengendurkan permusuhannya. Sikapnya kembali lunak. Kemana kau akan menenangkan diri tanya Nyai Betari Ayu. Barangkali saya perlu beristirahat di puncak kundal ini beberapa waktu lamanya. Aku sendiri mau mengasingkan diri ke sana. Jika guru izinkan, biarlah saya berada di lerengnya. Betari Ayu tundukkan kepala sebentar untuk berpikir, lalu wajahnya ditengadahkan dan berkata kepada pendekar mabuk, lepaskan totokannya, Soto. Soto tertawa pelan, kemudian menepuk punggung selendang kubur sambil berkata, ingatlah janjimu, jangan sampai kau langgar. Pada saat itulah tubuh selendang kubur tersentak dan jatuh bagaikan lumpuh. Beberapa saat kemudian ia berusaha bangkit dan dapat bergerak dengan bebas, ia segera menunduk, memberi hormat pada gurunya yang bijak. Seng guru segera berkata, pergilah sekarang juga ke gunung kundal ini, aku nanti menyusulmu. Baik, guru. Setelah itu, selendang kubur pun melesat cepat tanpa menoleh kepada Soto lagi. Kini tinggal Soto berhadapan dengan Betari Ayu. Dewa racun berdebar-debar memperhatikan pertemuan kedua tokoh itu. Benarkah kau membutuhkan kitab wadar kesuma ini, Soto? Kalau kau izinkan, aku memintanya. Bagaimana kalau tak kuizinkan? Bawalah pergi, dan biarlah aku tak jadi memberikan mas kawin untuk adikmu Gusti Mahkota sejati. Rebutlah dariku. Soto menggeleng dengan mulut bungkam. Kalau kau tak merebut dan bertarung denganku, kitab ini tidak akan ku berikan padamu. Pergilah dan jangan bikin darahku mendidih, nyai. Baik kalau itu keputusanmu. Aku pergi. Selaap. Betari Ayu pun melesat cepat tinggalkan tempat. Soto tertegun tak bergerak dalam kegundahan hatinya antara mengejar, merebut, bertarung, atau mengalah. Dan pada saat itu Dewa Racun datang dengan kegeramannya. Bo, bot, bodoh. Rebut kitab itu. Kau harus tunjukkan pada nyai Gustiku bahwa kau bisa merebut dan mengalahkan kakaknya. Re, rebut. Lekas kejari, dia. Kejar. Soto tetap diam. Bahkan ia tundukkan kepala dan pejamkan mata. Dewa Racun menggerutut tak karuhan. Tapi tiba-tiba ia berkelebat pergi ke semak-semak. Pada saat itu ia melihat ada bayangan datang mendekati Soto. Ternyata Betari Ayu kembali lagi. Perempuan cantik dan anggun itu berdiri di depan Soto, dan Soto memandangnya dengan lembut. Soto berkata, mengapa tak segera pergi? Jangan paksa aku membunuhmu, nyai. Aku telah kalah padamu sebelum kau bertarung denganku, kata Betari Ayu. Terimalah kitab ini. Berikan kepada adikku sebagai mas kawin darimu. Dan katakan, kau telah menundukkan aku dengan kelembutan dan kasih sayangmu. Soto menerima kitab itu. Lalu tiba-tiba Betari Ayu melesat pergi tanpa pamit lagi. Soto menggeragap dan segera serukan kata, nyai dengan hati disiram keharuan yang dalam. Selesai.